Kabut di bumi Singosari jelit 1. Bagian 1. Pagi itu langit begitu cerah, matahari bersinar gilang-gemilang memancarkan warna kuning yang hangat bersembul di tepi ujung timur bumi di atas sungai berantas yang sudah ramai dilalui kapal-kapal kayu membawa berbagai barang dagangan. Angin sedikit semilir tidak menimbulkan riak gelombang. Sungai berantas seperti cermin panjang, segala apapun pemandangan di atasnya menjadi dua lukisan yang indah, hutan yang hijau dinaungi langit pagi yang cerah berawan putih. Bila kita menyusuri sungai berantas melawan arusnya masuk lagi lebih ke hilir, maka kita akan menjumpai sebuah bandar yang cukup besar, banyak kapal layar besar tengah menambatkan jangkarnya di sana. Terlihat beberapa buruh kasar tengah mengangkut barang ke atas kapal. Satu dua kedai yang ada di sekitar bandar canggu itu terlihat sudah penuh dan ramai, terlihat juga beberapa awak kapal duduk di depan luar sebuah kedai, mungkin menunggu saat kapalnya syarat barang untuk berangkat ke sebuah tujuan yang jauh. Terlihat tiga orang lelaki keluar dari sebuah kedai, melihat dari kulit tubuh dan wajahnya menandakan bahwa ketiga orang itu adalah bukan penduduk asli. Mereka berkulit putih cerah. Keberadaan orang asing di bandar canggu memang sudah biasa, berbagai bangsa dengan beraneka warna kulit sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari di bandar canggu. Silahkan cuan menyusuri sungai berantas ini menuju ke arah benteng canggu itu, cuan akan menemui sebuah rumah panggung besar menghadap ke arah sungai. Itulah kediaman senapati Agung Raden Wijaya, berkata seorang lelaki memberi petunjuk arah kepada ketiga lelaki asing itu. Terima kasih, berkata salah seorang dari ketiga orang asing itu sambil menyelipkan sebuah uang logam perak ke tangan orang yang telah memberikannya petunjuk arah. Terlihat ketiga orang asing itu telah berjalan sesuai petunjuk arah yang disampaikan oleh seorang lelaki yang mengiringinya dengan pandangan matanya. Mimpi apa aku semalam, masih pagi sudah dapat setengah karung beras, berkata lelaki itu sambil memandang uang logam perak di tangannya. Sementara itu ketiga orang asing itu telah melihat sebuah rumah panggung besar menghadap ke arah sungai berantas, di belakangnya berjejar puluhan barak prajurit. Mungkin rumah panggung itulah yang dimaksud. Berkata salah seorang di antara mereka yang nampaknya sangat berpengaruh terlihat dari sikap kedua orang yang bersamanya seperti sikap seorang bawahan kepada atasannya. Ketiga orang asing itu pun terlihat mendekati rumah panggung besar itu, beberapa orang prajurit yang bersimpangan dengan mereka hanya melihat selintas. Kedatangan orang asing memang bukan sebuah pemandangan baru. Apakah aku berhadapan dengan senapati agung bernama Raden Wijaya, berkata salah seorang dari ketiga orang asing yang paling berpengaruh ketika sudah naik ke atas pendapa balai tamu. Cuon tidak salah menyebut nama, hanya orang dimaksudkan adalah di sebelahku ini, berkata kebua remai yang saat itu ada bersama Raden Wijaya dan Ranggalawe. Ternyata senapati agung Raden Wijaya masih begitu muda, salam hormat dari kami, berkata lelaki itu sambil menjurap penuh hormat kepada Raden Wijaya. Kedua orang yang mengiringi juga ikut memberi hormat. Pasti ada sebuah kepentingan besar yang membawa langkah kaki cuon hingga sampai di rumah ini, berkata Raden Wijaya kepada lelaki itu. Kami berasal dari kerajaan pusat bumi, memang ada kepentingan besar hingga kami harus menempuh perjalanan yang panjang ini, berkata lelaki itu. Aku sering mendengar kerajaan pusat bumi, sebuah kerajaan besar yang saat ini telah hampir menguasai separuh daratan bumi, berkata Raden Wijaya kepada lelaki itu. Ternyata pengetahuan tuon senapati begitu luas, berkata lelaki asing itu mengagumi pengetahuan Raden Wijaya. Penguasa kerajaan pusat bumi itu menjuluki dirinya sendiri sebagai manusia terakhir dari hanya, Kaisar Kubilaikan, berkata Raden Wijaya kepada lelaki asing itu yang gamdiam mengagumi pengetahuan senapati muda dihadapannya yang sangat luas. Di tempat yang begitu jauh ini ada orang yang dapat menyebut gelar Kaisarku dengan benar, sebagai tanda sudah begitu besarnya nama dan keagungannya. Atas kehendaknya, Kaisar Agung Kubilaikan mengutus aku datang ke bumi tuan, berkata lelaki asing itu sambil mengeluarkan sebuah kayu hitam bersimbol ukiran emas dua naga sebagai pertanda diri utusan resmi dari Kaisar Kubilaikan. Ternyata aku berhadapan dengan utusan resmi Kaisar Kubilaikan yang namanya sudah sampai menjungjung ke langit bumi, berkata Raden Wijaya kepada orang asing itu yang tersenyum mendengar Raden Wijaya memuji Kaisarnya. Aku yang rendah ini hanya seorang utusan, perkenalkan namaku Mengki, berkata orang asing itu yang memperkenalkan dirinya bernama Mengki tanpa memperkenalkan kedua orang yang menemaninya. Utusan Kaisar sama derajatnya menghadap Kaisar itu sendiri, maafkan bila kami tidak berlaku hormat kepada utusan Kaisar Kubilaikan, berkata Raden Wijaya sambil menjurap penuh hormat kepada Mengki yang ternyata adalah seorang utusan Kaisar Kubilaikan, sebuah nama yang saat itu sangat menggetarkan hati para raja-raja di dunia. Hampir separuh dunia telah ditaklukan oleh pasukannya yang terkenal kuat dan sangat berani di segala medan pertempuran. Pasukan Burma dengan pasukan gajahnya pernah hancur lebur luluh lantak dihancurkan oleh pasukan Kubilaikan. Raden Wijaya memperkenalkan Kebo Arma dan Ranggalawe kepada tamunya itu. Perkenalkan pamanku dan saudaraku, berkata Raden Wijaya memperkenalkan Kebo Arma dan Ranggalawe yang menemaninya di pendapa balai tamu. Aku mendapat kabar bahwa Tuan Senapati adalah orang yang paling dekat dan dipercaya oleh Maharaja Singasari, untuk itulah aku datang menghadap Tuan Senapati, berkata Mengki menyampaikan maksud dan tujuannya menemui Raden Wijaya. Bila itu tujuannya, aku dapat mengantar Tuan Mengki menghadap Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata Raden Wijaya. Aku tidak akan melupakan kebaikan Tuan Senapati, berkata Mengki kepada Raden Wijaya. Apakah aku boleh mengetahui, apa yang akan Tuan sampaikan kehadapan Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata dan bertanya Raden Wijaya kepada Mengki. Terlihat Mengki menarik nafas panjang, sepertinya tengah mencari sebuah kata-kata yang tepat yang akan disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Raden Wijaya. Sudah hampir separuh dunia telah tunduk patuh kepada Kaisar Agung Kubilaikan, hampir seluruh Raja-Raja di separuh dunia ini setiap tahunnya mengiring upeti sebagai tanda bergabung di bawah panji kebesaran Kaisar Mongolia yang dipertuan Agung Kubilaikan. Berkata Mengki berhenti sebentar memandang Raden Wijaya, Keboarma dan Ranggalawe menilik sejauh mana tanggapan mereka terhadap apa yang disampaikannya. Ternyata tidak ada perubahan apapun di wajah ketiga orang itu dalam pandangan Mengki. Kami pun bermaksud membawa kerajaan Singasari, penguasa Selat Malaka, Tanjung Pura, Celebes sampai ke Tanah Gurun untuk bergabung di bawah panji kebesaran Kaisar yang dipertuan Agung Kubilaikan, berkata Mengki sambil memandang Raden Wijaya penuh harap senapati muda ini tidak merasa terusik atas apa yang telah disampaikannya dengan bahasa yang sangat halus. Kami paham apa yang akan Tuan sampaikan kepada Sri Baginda Maharaja Singasari. Bahasa Tuan begitu lembut, semoga Sri Baginda Maharaja Singasari dapat memahami dan dapat berpikir jernih memberikan keputusannya, berkata Raden Wijaya kepada Mengki yang sepertinya dapat membaca apa yang ada di dalam pikiran utusan Kubilaikan ini. Terima kasih atas pemahamannya, aku hanya sebatas seorang utusan yang wajib menjalankan tugas ini, berkata Mengki kepada Raden Wijaya yang gamdia mengagumi ketenangan dan kera berpikir senapati muda dihadapannya itu. Kami akan membantu membawa Tuan kepada Sri Maharaja Singasari, berkata Raden Wijaya kepada Mengki. Terima kasih tak terhingga, semoga jalan terang selalu menaungi Tuan Senapati, berkata Mengki sambil menjurap penuh rasa terima kasih. Besok kita berangkat, aku dan Paman Keboarma akan mengantar kalian, berkata Raden Wijaya kepada Mengki dan Keboarma. Keboarma tercenung sejenak, namun akhirnya memahami kenapa dirinya diajak serta ke kota raja. Perlu pengorbanan yang besar, bayarannya adalah harga diri Sri Baginda Maharaja Kertanegara. Mudah-mudahan kehadiranku di kota raja dapat membantunya lebih jernih untuk mengambil sebuah keputusan, berkata Keboarma dalam hati sambil menganggukan kepalanya kepada Raden Wijaya sebagai tanda persetujuan yang ikut bersama ke kota raja. Sudah lama aku tidak mengunjungi kota raja, berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya. Bila saja ini perjalanan pesiar, aku pasti mengajakmu, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum kepada Ranggalawe. Siap menjalankan tugas, mewakili senapati agung di balai tamu, berkata Ranggalawe dengan sikap tegak hormat sebagaimana seorang prajurit rendah menghadap perwiranya. Bila ada tamu asing, katakan dirimu sebagai senapati agung. Aku tidak akan menghukumu, berkata Raden Wijaya menanggapi canda Ranggalawe. Pembicaraan mereka terhenti mana kala dari balik pintu pendapa keluar pelayan tua sambil membawa beberapa hidangan. Mudah-mudahan hidangan ini berkenan di lidah tuan-tuan, berkata Raden Wijaya mempersilahkan tamunya. Yang paling susah adalah menyemakan perasaan hati, sementara lidah sangat bergantung kepada keadaan dan suasana hati, berkata Mengki sambil mengisi mangkuknya dengan nasi putih yang masih hangat. Kadang perasaan hati dapat berubah seiring dengan keadaan dan suasana yang berubah, berkata Raden Wijaya sambil ikut memenuhi mangkuknya. Ternyata orang Mongol dan orang Jawa punya kera yang sama, makan dengan tangannya, berkata Mengki ketika melihat Raden Wijaya tengah menyuap sejumput nasi dengan tangannya. Apakah ada orang yang memakan tidak dengan tangannya, bertanya Ranggalawe kepada Mengki. Orang Cina tembok besar memakan apapun dengan dua sumpit kayunya, berkata Mengki kepada Ranggalawe. Ku dengar Kaisar Kubilaikon sangat membenci orang Cina, tak satupun pejabatnya berasal dari bangsa Cina, berkata Raden Wijaya yang sering mendengar banyak cerita dari saudagar-saudagar besar yang sering datang dan berhubungan dengannya. Bangsa Cina sering menyebut kami sebagai bangsa liar tidak beradab, tapi bukan itu yang menyebabkan Kaisar kami membenci orang Cina, ada seorang pejabatnya yang berasal dari bangsa Cina yang diam-diam telah menghianatinya, berkata Mengki memberikan penjelasannya. Aku mulai banyak mengenal bangsamu, sekelompok orang yang punya cita-cita dan semangat tinggi, dan Kaisarmu telah mampu menghimpunnya dalam sebuah kesetia kawanan yang kuat, berkata Raden Wijaya kepada Mengki. Seperti semut hitam berbagi rasa dan kesetiaan. Berkata Kebu Arma ikut memberikan tanggapannya. Ternyata pembicaraan mereka yang panjang telah mengikat mereka untuk saling mengenal dan saling menghargai. Kalian baru saja tiba dari perjalanan yang jauh, beristirahatlah, berkata Raden Wijaya kepada Mengki mempersilahkan Mengki dan dua orang yang bersamanya untuk beristirahat. Terlihat seorang pelayan tua mengantar mereka ke tempat yang biasa dipergunakan untuk para tamu yang datang dari tempat yang jauh untuk bermalam. Mudah-mudahan Sri Baginda Maharaja dapat berpikir jernih, membuat keputusan dengan bijaksana, berkata Kebu Arma kepada Raden Wijaya ketika Mengki dan pengiringnya sudah meninggalkan pendapa balai tamu. Mengakui kebesaran Kaisarku bila ikon berarti hilangnya sebuah harga diri bangsa. Sementara bila menolaknya, kita akan berhadapan dengan sebuah kekuatan besar, sebuah peperangan besar, berkata Raden Wijaya menyampaikan pandangannya. Bila kamu adalah Sri Baginda Maharaja, apa yang akan kamu putuskan, bertanya Kebu Arma kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya tidak langsung menjawab, terlihat menarik nafas panjang untuk mencoba mendengar sendiri kata hatinya. Apa artinya sebuah harga diri bila harus dibayar dengan banyak darah? Sementara sebuah upeti tidak akan membuat kita jatuh miskin, berkata Raden Wijaya berbicara mengikuti perasaan hatinya. Ternyata kita punya perasaan dan pemikiran yang sama, berkata Kebu Arma menanggapi pernyataan. Raden Wijaya Mudah-mudahan Sri Baginda Maharaja mempunyai perasaan dan pemikiran yang sama juga, berkata Raden Wijaya dengan wajah penuh harap. Bagaimana dengan dirimu Ranggalawe, berkata Kebu Arma kepada Ranggalawe yang sedari tadi hanya banyak mendengar. Terlihat Ranggalawe layaknya seorang pemikir berat, lama sekali berpikirnya sambil memandang kapal layar besar Yung Singasari yang tengah bersandar di dermaganya. Angkatan perang laut kita begitu kuat, prajurit kita tidak pernah terkalahkan. Apa yang harus kita takutkan dari mereka, berkata Ranggalawe memberikan tanggapannya. Aku tidak menyalahkan pendapatmu, yang ku khawatirkan bahwa Sri Baginda Maharaja mempunyai pikiran yang sama denganmu, berkata Kebu Arma. Paman Kebu Arma terlalu berputar-putar, katakan saja bahwa pendapatku berseberangan, berkata Ranggalawe. Terlihat Kebu Arma tersenyum mendengar pernyataan yang langsung dari Ranggalawe. Diam-diam memahami watak dan pembawaan anak muda dihadapannya itu yang polos dan tidak mengenal tedeng aling-aling, apa yang dirasakan dan dipikirkan langsung diucapkan. Anak muda ini berbeda sekali dengan Raden Wijaya, apalagi bila disandingkan dengan Mahsa Amping. Tapi justru perbedaan itulah yang mengikat persahabatan mereka bertiga, berkata Kebu Arma dalam hati. Kekuatan angkatan perang laut kita memang kuat. Prajurit kita punya pengalaman bertempur yang tangguh. Yang belum kita miliki adalah keyakinan bahwa apakah ada kesetiaan di antara para raja-raja di seluruh Singasari Raya, berkata Kebu Arma kepada Ranggalawe. Terlihat Ranggalawe dan Raden Wijaya tercenung sebentar membenarkan pandangan Kebu Arma. Mengalah bukan kalah, dan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan sebuah peperangan, berkata Kebu Arma kepada Raden Wijaya dan Ranggalawe yang nampaknya menerima pandangan Kebu Arma. Sementara itu matahari di ufuk barat sudah mulai tergelincir terpotong setengahnya mengintip di ujung tepian bumi. Angin deras bertiup meliuk-liuk daun dan ranting pepohonan yang tumbuh di sekitar rumah balai tamu. Terlihat seorang pelayan tua keluar dari rumah balai tamu lewat pintu butulan. Tidak seorang pun yang memperdulikan orang tua yang sudah lama bekerja melayani penghuni rumah balai tamu. Orang tua yang sudah dipenuhi warna putih hampir seluruh rambut kepalanya itu terus berjalan ke arah sebuah dusun terdekat yang tidak jauh dari bandar cangu. Lama sekali Kiwidura tidak nyambat ke gebuku, berkata seorang lelaki yang terlihat seumuran dengan pelayan tua yang dipanggil Kiwidura oleh pemilik rumah itu, Pasti ada hal penting yang kamu bawa, berkata kembali lelaki itu ketika Kiwidura sudah duduk di balai-balai rumahnya. Kabar yang ku bawa ini mungkin dapat membangunkan orang-orang kediri yang masih setia kepada raja dan keturunannya, berkata Kiwidura berhenti sebentar mengatur nafasnya. Terlihat lelaki tua itu memperbaiki letak duduknya mendengar perkataan Kiwidura, sepertinya takut ada yang tertinggal. Di balai tamu saat ini ada kedatangan tamu penting, mereka adalah utusan langsung dari Kaisar Kubilaikan, penguasa besar pemilik separuh bumi ini yang mempunyai pasukan kuda yang kuat yang membawa guntur dalam setiap peperangannya, berkata Kiwidura kepada lelaki di hadapannya. Dari mana Kiwidura mendapatkan keterangan itu, bertanya lelaki itu kepada Kiwidura. Aku mendapatkan semua itu langsung dari dua orang Buddha utusan itu, dikatakan juga bahwa Singasari akan dibakar habis bila tidak mengakui kebesaran Kaisar Agung Kubilaikan, berkata Widura kepada lelaki itu. Aku belum dapat menangkap hubungan utusan itu dengan kepentingan kita, berkata lelaki itu kepada Kiwidura. Kita bunuh utusan itu, kematian utusan itu akan menjadi api kemarahan Kaisar Kubilaikan, berkata Kiwidura kepada lelaki itu. Ternyata uban di kepalamu tidak merapuhkan otakmu. Aku akan menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan kita, berkata lelaki itu kepada Kiwidura. Hari sudah mulai gelap, aku kembali ke balai tamu, berkata Kiwidura sambil beranjak turun dari balai-balai bambu. Malam ini juga aku akan menyampaikan keteranganmu kepada kawan-kawan kita, berkata lelaki itu sambil mengantar Kiwidura yang akan kembali ke rumah balai tamu tempat di mana dirinya bertugas sebagai seorang pelayan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa jauh di kehidupannya adalah sebagai seorang abdi dalam istana kediri yang setia kepada Raja Kertajasa dan keturunannya. Dari mana saja Pak Tua, bertanya seorang prajurit yang mengenalnya ketika Kiwidura sudah sampai di rumah balai tamu. Mengantar sedikit makanan untuk keponakanku di dusun cegar, berkata Kiwidura sambil tersenyum ramah. Terlihat Kiwidura telah masuk kembali ke rumah balai tamu lewat pintu butulan. Sementara itu hari memang sudah jatuh malam, terlihat dua ekor kuda melesat di kegelapan malam. Besok mereka baru berangkat, kita harus mendahului mereka tiba di Kota Raja, berkata seorang lelaki kepada temannya sambil menghentakkan kakinya ke perut kudanya agar berlari lebih cepat lagi. Malam itu jalanan antara bandar Canggu dan Kota Raja memang sudah terlihat begitu sepi, para saudagar lebih banyak memilih perjalanan siang. Bukan karena takut adanya perampokan, yang mereka takutkan adalah masih banyak binatang buas berkeliaran di malam hari, terutama di jalan yang membelah hutan yang harus mereka lalui. Tapi kedua penunggang itu sepertinya tidak menghiraukan apapun, apalagi hanya binatang buas seperti harimau dan serigala. Keduanya hanya takut bila sampai terlambat memasuki Kota Raja. Sukar sekali mencirikan kedua penunggang kuda itu yang melarikan kudanya seperti angin. Kegelapan malam. Mengaburkan wajah mereka. Ketika menemui jalan yang membelah hutan, justru mereka melambatkan jalan kudanya. Terlihat keduanya turun meloncat dari punggung kudanya. Hutan di kiri kanan jalan itu telah membuat suasana malam menjadi begitu pekat. Terlihat kedua orang itu menuntun kudanya ke arah parit kecil yang ada mengalir membelah jalan. Dibiarkan kuda-kuda mereka memuaskan dahaganya di parit kecil yang berair jernih memercik batu-batu kecil. Tidak lama kemudian mereka telah berada di punggung kuda kembali, awalnya perlahan, namun kembali terdengar suara ringkik kuda yang kaget merasakan perutnya dihentakan oleh kaki tuanya langsung berlari kencang. Kembali dua ekor kuda seperti berpacu membelah angin malam di dalam kepekatan hutan malam. Suara drap langkah kaki kuda memecahkan kesunyian malam yang dingin di jalan yang terus menanjak. Kabut menutupi gerbang kota Raja Singasari di malam yang sudah menjadi tua, namun masih jauh datangnya pagi. Terlihat dua orang berkuda telah memasuki gerbang kota, berjalan perlahan menapaki jalan kota Raja yang lengang. Di bawah naungan langit malam di jalan kota Raja, wajah kedua penunggang kuda itu mulai dapat terlihat jelas. Penunggang pertama bertubuh tinggi kekar, wajahnya terlihat kaku dan keras dengan tulang rahang yang nampak menonjol. Melihat dari wajahnya dapat diperkirakan sebagai lelaki yang sudah tidak muda lagi, namun tidak juga dikatakan sudah tua. Sementara itu penunggang kedua bertubuh pendek dan kekar. Wajahnya bulat dengan kening agak lebar. Rambut sebelah depan sudah terlihat menipis, hanya bagian bawahnya yang masih nampak gempa. Terlihat kedua orang itu memasuki sebuah rumah besar di pinggir jalan, nampaknya sebuah rumah pejabat kerajaan dengan empat buah pilar kayu yang tinggi berukir menyanggah pendapa rumahnya. Siapa? Berkata seorang penjaga yang mengintip driregol pintu gerbang halaman muka rumah itu. Aku Prastaka, berkata seorang yang bertubuh pendek dan kekar kepada penjaga itu. Rupanya penjaga itu cukup mengenali suara orang yang menyebut dirinya bernama Prastaka, maka segera membuka palang pintu gerbang. Bangunkan tuanmu, bila dia marah katakan bahwa ini sangat penting sekali, berkata Prastaka ketika sudah masuk ke dalam rumah itu kepada seorang penjaga. Sepertinya Prastaka sudah cukup sering datang ke rumah itu. Terlihat Prastaka dan kawannya tengah mengikat kudanya di sebuah dahan pohon kuni yang ada sebalah pendapa dan langsung menaiki anak pendapa yang hanya diterangi cahaya pelita di dua sudut pendapa yang sudah semakin meredup menyisakan sedikit minyak buah jarak. Terdengar derit suara pintu ditarik, pintu utama pendapa terkuak lebar. Keluar dari pintu itu seorang lelaki dengan wajah cukup bersih. Kerut-kerut di dahi dan di bawah matanya menandakan usianya yang sudah cukup tua. Ternyata kamu Prastaka, berkata lelaki itu menyapa. Tamunya, pasti ada sesuatu yang sangat penting sekali hingga tidak bisa diundur menunggu pagi, berkata kembali lelaki itu sedikit menyinggung Prastaka yang telah membangunkan tidurnya. Maafkan aku Malendra, urusan yang ku bawa ini memang tidak bisa menunggu pagi, berkata Prastaka kepada lelaki itu yang dipanggilnya sebagai Malendra yang ternyata adalah seorang pejabat kerajaan yang bertugas menerima pajak dan upeti kerajaan. Maka Prastaka langsung menyampaikan urusannya yang dikatakan sangat penting itu kepada Malendra. Membunuh utusan Kaisar Kubilaikan, berkata Malendra setelah mendengar penjelasan Prastaka yang dikatakan sebagai urusan yang sangat penting itu. Kita hancurkan kerajaan Tumapel ini lewat kekuatan lain, berkata Prastaka yang enggan menyebut Singasari tapi masih tetap mengatakan kerajaan Tumapel kepada Malendra. Apakah sudah disiapkan orang yang mampu melakukan tugas pembunuhan itu, bertanya Malendra kepada Prastaka. Ki Ambek Kulon bersedia menjalankan tugas itu, berkata Prastaka sambil menunjuk kawan di sebelahnya yang disebutnya bernama Ki Ambek Kulon. Malendra memperhatikan Ki Ambek Kulon dari bawah sampai ke atas kepala, namun ketika bertemu pandang matu Ki Ambek Kulon, terkesiap Malendra merasa jerih karena membentur sebuah matu yang tajam dan dingin. Seketika Malendra melemparkan pandangannya menghindari tatapan matu Ki Ambek Kulon. Prastaka tersenyum melihat ada rasa jerih Malendra. Kepada Ki Ambek Kulon, orang yang tidak diragukan lagi dan sudah dikenalnya sebagai seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal menjalankan tugasnya, dan memang mempunyai pandang matu yang dingin, memandang nyawa manusia senilai harga upah yang diterima. Junjungan kita Raja Jayakatwang akan merasa bangga bila saja urusan kita ini berhasil, berkata Prastaka kepada Malendra. Bantuan apa yang kamu inginkan dariku, bertanya Malendra yang sebenarnya sudah merasakan kehidupan yang tenang sebagai pejabat kerajaan dan menganggap kelompok perjuangan orang-orang yang masih setia kepada Raja Kertajasa dan keturunannya hanya sebagai kecemburuan nasib. Sebagai orang asli dari tanah kediri yang hidup di kota Raja, dirinya tidak merasakan adanya perbedaan. Sebagai pejabat kerajaan dirinya melihat bahwa Sri Maharaja Singasari tidak pernah membedakan orang Tumapel dan orang Kediri. Tapi di hadapan Prastaka dirinya tidak bisa menolak, kawannya inilah yang membawanya kepada Raja Jayakatwang untuk dijadikan sebagai kaki tangannya di istana Singasari. Aku ingin kamu menyusupkan Ki Ambek Kulon ke dalam istana, berkata Prastaka kepada Malendra. Perkataan Prastaka dirasakan sebagai todongan pedang panjang menempel di lehernya, Malendra seperti tidak ada daya dan kekuatan apapun untuk mengatakan tidak titik bahkan secara tidak sadar dirinya berucap berbeda dari keinginan hatinya. Besok pagi ku bawa kawanmu ini ke istana, ku dengar ada seorang pengalasan yang sudah cukup tua untuk digantikan, berkata Malendra kepada Prastaka. Tidak sia-siaku bawa dirimu ke istana Tumapel ini, berkata Prastaka kepada Malendra. Pembicaraan mereka terhenti ketika seorang pelayan perempuan tua datang membawa hidangan pagi yang hangat. Di luar rumah Malendra yang besar dan megah langit memang sudah mulai berwarna kemerahan dan sebagai tanda sebentar lagi Seng Fajar akan datang mewarnai wajah pagi di bumi. Sementara itu di Bandar Canggu di waktu yang sama, terlihat lima ekor kuda perlahan meninggalkan Bandar Canggu, mereka adalah Raden Wijaya, Kebo Arma, Mengki dan dua orang budaknya. Mereka tengah melakukan perjalanan menuju Kota Raja. Aku terlahir di bumi yang tandus, siang hari panas begitu mencekam membakar kulit sementara bila malam datang angin dingin seperti menjerat sekujur tubuh. Di sini aku seperti melihat surga ada di sepanjang mata memandang, berkata Mengki kepada Raden Wijaya dengan wajah penuh kegembiraan melihat pemandangan alam di sekitarnya, sawah ladang, lereng dan bukit yang hijau sejauh pandangan mata. Keindahan yang kita lihat tergantung perasaan hati, kadang di sebuah tempat yang gersang sekalipun akan menjadi suasana yang indah manakala perasaan hati penuh kebahagiaan, berkata Raden Wijaya kepada Mengki yang beriring berkuda bersamanya. Dan matahari sepertinya mengikuti mereka melewati batang-batang pohon di sepanjang perjalanan. Kadang di perjalanan mereka bersisipan dengan para pedagang yang tengah membawa barang dengan kereta kuda menuju arah bandar Canggu. Atau kadang juga melewati kereta barang yang syarat muatan menuju kota raja. Mereka memang tidak memacu kudanya berlari, sepertinya mereka tidak berpacu dengan waktu dan membiarkan kuda mereka berjalan setengah berlari. Kita tinggalkan dulu perjalanan Raden Wijaya dan Kebo Arma yang tengah mengantar utusan Kaisar Kubilaikan menuju kota raja. Seiring waktu yang sama di kota raja terlihat Malendra dan Kiambek Kulon tengah memasuki gerbang istana. Terlihat dua orang prajurit pengawal istana membiarkan Malendra yang sudah mereka kenal membawa seorang asing bersamanya. Kedua prajurit itu mungkin berpikiran sama bahwa Malendra membawa saudara atau kerabatnya untuk suatu urusan di istana. Sebelumnya kami ke rumah Kang Mas Gontar, tapi orang di rumah mengatakan Kang Mas Gontar sudah berangkat ke istana, berkata Malendra kepada kawannya yang dipanggilnya sebagai Kang Mas Gontar. Pasti ada urusan penting hingga Dimas Malendra datang ke rumahku, berkata lelaki yang bernama Gontar itu kepada Malendra. Aku mendapat kabar bahwa di istana ini membutuhkan seorang pengalasan, aku membawa saudaraku ini. Mudah-mudahan Kang Mas Gontar dapat mempekerjakannya, berkata Malendra kepada Gontar yang ternyata adalah pejabat istana yang bertugas mengatur segala urusan rumah tangga istana. Benar, kami membutuhkan seorang pengalasan untuk menggantikan Ki Broto yang sudah tua. Apakah ini saudaramu? bertanya Gontar kepada Malendra. Benar, saudara dari istriku, berkata Malendra kepada. Gontar memperkenalkan Ki Ambek Kulon. Aku terima saudaramu ini. Mari ikut bersamaku ke tempat Ki Broto untuk mengetahui tugas-tugas pengalasan istana, berkata Gontar kepada Malendra. Terima kasih Kang Mas Gontar, aku berharap saudaraku ini secepatnya dapat belajar dari Ki Broto, berkata Malendra kepada Gontar yang terlihat melangkah pergi membawa Ki Ambek Kulon menemui Ki Broto seorang pengalasan istana yang sebentar lagi akan pernah pedakti kembali ke kampung halamannya. Sementara itu di waktu yang sama, Raden Wijaya dan rombongannya masih dalam perjalanan menuju Kota Raja. Setengah berlari mereka memacu kudanya di atas tanah keras berdebu. Ketika matahari sudah berada di atas kepala, mereka berhenti sebentar di sebuah kedai sekedar melepas penat dan mengistirahatkan kuda-kuda mereka. Hanya sebentar, tidak lama kemudian terlihat mereka sudah keluar dari kedai untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kota Raja Singasari sudah semakin dekat, berkata Raden Wijaya kepada Mengki ketika jalan yang mereka lalui terus menanjak kadang berkelok mengitari perbukitan. Kita kembali lagi ke istana Kota Raja, di sebuah pasang gerahan kaputrian terlihat dua orang lelaki tengah membongkar sebuah rumpun pohon pinang merah. Ternyata mereka adalah dua orang pengalasan yang sedang bekerja, terlihat seorang di antaranya sudah begitu tua dengan warna rambut sudah meratap putih memenuhi kepalanya terlihat di antara ikatan kain kepalanya. Kawan pengalasan yang tua itu ternyata adalah Ki Ambek Kulon yang mulai hari itu juga sudah diterima bekerja di istana sebagai seorang pengalasan. Memindahkan anak pohon pinang tidak bisa langsung, kita harus menyepihnya terlebih dahulu beberapa hari, berkata pengalasan tua itu kepada Ki Ambek Kulon. Ku kira hanya anak bayi saja yang disapih dari ibunya, berkata Ki Ambek Kulon dengan wajah bosan mendengar urayan pengalasan tua tentang berbagai tanaman. Merawat tanaman memang tidak ubahnya dengan merawat seorang bayi, harus penuh hati-hati dan penuh kasih sayang, berkata pengalasan tua itu kepada Ki Ambek Kulon. Ternyata tanaman juga perlu kasih sayang, tidak sekedar disiram, berkata Ki Ambek Kulon menahan kekesalannya. Kamu benar, tanaman seperti berjiwa. Tidak semua orang dapat memelihara tanaman. Hanya orang bertangan dingin saja yang dapat memelihara tanaman terus hidup, subur dan berkembang, berkata pengalasan tua itu kepada Ki Ambek Kulon. Ternyata aku jodoh bekerja sebagai pengalasan, hampir semua orang yang mengenalku mengatakan aku ini berdarah dingin berkata Ki Ambek Kulon asal bunyi untuk melepas kejemuannya. Pengalasan tua itu terlihat tertawa mendengar ucapan Ki Ambek Kulon sambil memandang Ki Ambek Kulon dari bawah sampai ke kepala. Bila kamu berdarah dingin, harusnya kamu membengal atau menjadi pembunuh bayaran, bukan bekerja di sini. Sebagai juru pengalasan, berkata pengalasan tua itu sambil tertawa lama hingga sampai mengeluarkan air mata. Sementara itu di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, Raden Wijaya dan rombongannya telah memasuki sebuah kawasan jalan yang dipenuhi hutan di kanan kirinya. Beri kesempatan kuda-kuda kita mendahagakan dirinya minum air segar, berkata Kebo Arma sambil melompat dari punggung kudanya, menuntun kudanya menuju ke sebuah parit kecil yang membelah jalan yang diteduhi hutan yang kerap. Terlihat semua mengikuti Kebo Arma, menuntun kudanya dan membiarkannya meminum air segar yang terlihat mengalir jernih di atas batu-batu kecil. Suasana jalan itu sendiri terasa begitu teduh karena tertutup hutan yang kerap dengan banyak pohon besar menutupi langit di atas jalan yang memaksa siapapun untuk beristirahat lama bahkan dapat terkantuk-kantuk menikmati sejuknya semilir angin yang berhembus. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum melihat dua orang budak mengki hampir pula serbahan bersandar di sebuah batang pohon besar. Kita sampai di kota raja sebelum senja, berkata Kebo Arma kepada mengki sambil melompat ke atas punggung kudanya untuk melanjutkan perjalanannya. Senja memang masih perlu waktu yang panjang untuk mendatangi bumi, di atas langit jalan menuju kota raja, juga di atas langit istana Singasari yang megah dipenuhi taman yang indah terpelihara. Terlihat dua orang lelaki tengah berjalan dari arah Pesanggerahan Kaputerian menuju Pesanggerahan Sentanu, sebuah Pesanggerahan yang baru dipulgar dan diperbarui sebagai tempat beristirahat para tamu dan kerabat keluarga istana yang datang dari tempat yang jauh. Hanya di dua tempat ini tugas dan tanggung jawab kita, taman yang ada di Pesanggerahan Kaputerian dan Pesanggerahan Sentanu, berkata pengalasan tua kepada Ki Ambek Kulon ketika mereka tiba Pesanggerahan Sentanu. Sebuah patung yang indah, berkata Ki Ambek Kulon ketika pandangannya menyapu seise halaman yang cukup luas dibatasi oleh dinding batu, sebuah patung orang berkuda terlihat berdiri di tengah-tengah halaman. Itulah patung pahlawan Mahesa Agni, di Pesanggerahan inilah beliau pernah tinggal, berkata pengalasan tua itu kepada Ki Ambek Kulon. Pengalasan tua itu pun memberi perintah apa yang harus dilakukan di taman halaman Pesanggerahan Sentanu. Terlihat kedua orang ini telah bekerja membersihkan beberapa daun yang berserakan, menyerang tanaman bunga serta mengemburkan tanahnya. Hari sudah mendekati Senja, berkata pengalasan tua sambil menatap langit di mana matahari sudah mulai tergelincir di ufuk barat bumi. Di saat itu pula terlihat lima orang berkuda telah tiba di gerbang batas Kota Raja. Mereka adalah Raden Wijaya, Kebo Arma bersama Mengki dan dua orang budaknya. Sebuah hunian yang cukup ramai, berkata Mengki kepada Raden Wijaya ketika kudanya telah memasuki dan menapaki jalan Kota Raja yang masih ramai di saat menjelang Senja itu. Sementara itu di dalam istana, dua orang lelaki tengah berjalan keluar gol halaman Pesanggerahan, mereka adalah Ki Ambek Kulon dan pengalasan tua yang telah menyelesaikan tugasnya kembali ke bilik mereka yang ada di belakang istana yang disediakan untuk beberapa abdi dalam. Bilik ini akan menjadi milikmu, berkata pengalasan tua kepada Ki Ambek Kulon ketika mereka tiba di biliknya. Ki Ambek Kulon tidak menjawabnya, terlihat menyandarkan dirinya di atas balai-balai bambu. Yang ada di dalam pikirannya adalah gambaran Pesanggerahan Sentanu di mana utusan Kubilaikan akan bermalam beberapa hari di Pesanggerahan itu. Sementara itu di pintu gerbang depan istana, terlihat lima orang penunggang kuda telah turun dan menuntun kudanya. Selamat datang di istana Singasari, berkata seorang prajurit yang sudah sangat mengenal Raden Wijaya dan Kebo Arma. Terlihat Raden Wijaya tengah berbicara kepada seorang kepala prajurit pengawal. Antarkan tamu kita ini ke Pesanggerahan Sentanu untuk beristirahat, berkata Raden Wijaya kepada kepala prajurit pengawal istana itu. Secepatnya akan ku beri kabar, kapan saatnya menghadap Sri Baginda Maharaja, berkata Raden Wijaya kepada Mengki. Terlihat Mengki dan dua orang pengiringnya telah diantar oleh seorang prajurit ke Pesanggerahan Sentanu. Sementara itu Raden Wijaya dan Kebo Arma langsung ke Pesanggerahan Ratu Anggap Haya. Kesibukan kalian membuat jarak Kota Raja dan Bandar Canggu menjadi begitu jauh, berkata Ratu Anggap Haya ketika menyambut kedatangan Raden Wijaya dan Kebo Arma bersama Pangeran Lembutal. Seperti biasa, kehadiran Raden Wijaya menjadikan suasana Pesanggerahan itu menjadi begitu hangat. Terlihat pelita malam di Pendapa Agung Pasanggerahan terang benderang. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, Raden Wijaya menjelaskan tentang kehadiran mereka di Kota Raja kepada ayah dan kakeknya. Perlu sebuah kebijaksanaan yang luas untuk memutuskannya, berkata Ratu Anggap Haya setelah mendengar semua keterangan dari Raden Wijaya tentang kedatangan utusan dari Kerajaan Mongolia. Kapan cucunda menghadap Sri Baginda Maharaja, bertanya Ratu Anggap Haya kepada Raden Wijaya. Besok pagi cucunda akan menghadap Sri Baginda Maharaja bersama Paman Kebo Arma, berkata Raden Wijaya kepada Ratu Anggap Haya. Namun belum habis perkataan Raden Wijaya, terlihat iring-iringan prajurit pengawal istana memasuki regol halaman Pasanggerahan. Dan ternyata para prajurit itu datang bersama Sri Baginda Maharaja Singasari. Baru saja cucundaku berkata bahwa besok pagi akan menghadap Tuanku Baginda, berkata Ratu Anggap Haya kepada Sri Baginda Maharaja yang telah duduk di pendapak agung bersama mereka. Aku melihat ada asap besar di Pasanggerahan ini. Panggerait aku mengatakan ada tamu agung yang datang kemari, berkata Sri Baginda Maharaja penuh senyum, pasti ada kabar sangat penting yang dibawa oleh sepup kuku dan pamanku ini, berkata kembali Sri Baginda Maharaja sambil memandang ke arah Raden Wijaya dan Kebo Arma. Maka dengan singkat Raden Wijaya bercerita tentang maksud dan tujuannya datang ke Kota Raja, dan yang penting adalah perihal kedatangan utusan resmi Kaisar Kubilaikan. Suasana di pendapak agung ketika Raden Wijaya menyelesaikan penjelasannya menjadi begitu hening, semua metu mengarah kepada Sri Baginda Maharaja, sepertinya menunggu sebaris kata-kata pengatur sabda. Terlihat Sri Baginda Maharaja menarik nafas panjang, pandangannya mengarah kepada Kebo Arma. Sebelum aku mengambil keputusanku, aku ingin mendengar pandangan dari paman Kebo Arma. Maka segenap metu kini beralih tertuju kepada Kebo Arma. Sebuah kehormatan besar untuk hamba yang bodoh, tuli, papa dan hina ini dihadapan jungjungan hamba mengaturkan sebuah kejelian meta. Maka perkataan hamba ini janganlah dicela. Bukanlah kita kawan kaum serigala yang khas akan peperangan, bukanlah kita kawan sekumpulan kelinci yang hanya bisa berlari. Namun harus diperdulikan nasib para jelata. Pasukan lawan sungguh tak tercela, telah menunjukkan kekuatannya mampu merobohkan tembok besar orang-orang Cina daratan, membantai pasukan gajah prajurit Burma serta meluluh lantakan benteng-benteng kota. Bangsa Arab. Dan mereka selalu membawa guntur dalam setiap peperangannya. Saat ini hampir searuh dunia tunduk di bawah kekuasaannya. Pasukan mereka begitu kuat sebagaimana kuatnya kesetiaan mereka kepada kaisarnya, sementara itu kita belum dapat memegang kesetiaan dari para raja sederah di seluruh Singasari Raya. Mengalah bukan berarti kalah namun sebuah kera menunggu datangnya saat kemenangan. Demikian kejelian metoh hamba yang bodoh ini, mohon Seri Baginda jungjungan hamba ampuni tutur kata hamba bila didengar tercela, berkata Keboarma menyampaikan pandangannya di hadapan Seri Baginda Maharaja. Yang ku tahu Paman Keboarma adalah pemanah ulung, selalu memilih burung terbelakang di sekumpulan barisan burung yang tengah terbang. Jiwa Paman Keboarma begitu kasih sesama. Kejelian mata Paman Keboarma tidak disangsikan lagi, menjadi pegangan jalanku, sumber cahaya penerang hatiku, berkata Seri Baginda Maharaja. Terlihat suasana kembali menjadi begitu hening, semua metoh, tertujuk kepada Seri Baginda Maharaja menunggu kata-kata pengatur sabda, keputusan seorang raja. Seri Baginda Maharaja menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir di pendapa agung pasang gerahan ratu anggap haya, mengerti bahwa semua orang menunggu keputusannya. Tiba-tiba pandangan metoh Seri Baginda Maharaja berhenti tertujuk kepada Raden Wijaya. Bagaimana pendapatmu wahai sepupuku, bertanya Seri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya. Maka saat itu juga semua pandangan tertujuk kepada Raden Wijaya. Pendapatku tidak banyak berbeda sebagaimana pandangan Paman Keboarma, mengakui kebesaran Kaisarku Bilaikon tidak akan mengurangi nilai martabat diri kita bila mana yang kita berikan hanya sebatas sebuah upeti yang tidak akan mengurangi kekayaan kita, pada saatnya kita rebut kembali semuanya ketika kita siap memiliki tanduk yang kuat dan sepasang sayap yang kokoh, berkata Raden Wijaya memberikan pandangannya sebagaimana diminta oleh Seri Baginda Maharaja. Kembali semua pandangan tertujuk kepada Seri Baginda Maharaja, menantikan sebuah keputusan mengalir dari kata-katanya. Pelita malam yang ada di pendapa Agung Pasanggerahan itu ikut menerangi hampir semua wajah dalam kesan yang sama, wajah penuh harap dengan garis dahi yang tertarik menegang ke belakang. Terlihat Seri Baginda Maharaja menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir di pendapa Agung Pasanggerahan Ratu Anggap Haya, mengerti bahwa semua orang tengah menunggu keputusannya. Seri Baginda Maharaja hanya tersenyum melihat semua orang di pendapa Agung itu menatap wajahnya. Tiba-tiba pandangan mati Seri Baginda Maharaja berhenti tertujuk kepada Ratu Anggap Haya. Cinta dan hormatku pada Paman Anggap Haya, sebagaimana cinta dan hormatku kepada Ayah Handaku. Di hari Maghuntur Raya Paman Anggap Haya selalu hadir menemani Ayah Handaku, selalu memberi jalan memecahkan kebuntuan, memberi cahaya di dalam kegelapan. Malam ini keponakanmu meminta kemurahanmu, memberikan sedikit pitutur luhur untuk pauderan hidupku, agar keputusanku tidak tercelah, berkata Seri Baginda Maharaja dengan penuh hormat sebagai seorang kemenakan kepada Paman Anggap Haya. Maka seperti sebelumnya, semua mati beralih ke arah Ratu Anggap Haya. Ratu Anggap Haya tidak langsung menjawab, terlihat senyumnya dilemparkannya ke semua orang di pendapa Agung itu yang tengah memandangnya. Badan dan semangatku sudah semakin rapuh, langkah kakehku tidak lebih jauh berkisar antara kota Raja. Aku belum tahu betul kekuatan kerajaan bangsa Mongolia, namun darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah darah para leluar kita yang tidak pernah gentar menghadapi musuh dimanapun. Diriku tidak pernah takut kepada siapapun. Hanya satu yang ku takutkan, hujaman pisau dari belakang milik saudara dan kerabat kita sendiri. Wahai kemenakanku Maharaja Singasari yang terkasih, hanya ada satu kebenaran sebelum Baginda membuat sebuah keputusan besar, dengarkanlah kata hatimu. Dia tidak pernah salah menilai apapun, karena dialah kebenaran hakiki, berkata Ratu Anggap Haya dengan wajah terang penuh senyum. Terima kasih wahai Pamanda, nasihat dan pandangan Pamanda akan kupusakai, berkata Sri Baginda Maharaja dengan penuh hormat. Kembali semua pandangan Matla telah beralih ke wajah Sri Baginda Maharaja. Terlihat Baginda Maharaja tersenyum melihat semua wajah memandangnya. Besok adalah hari Maghuntur Raya, aku ingin mendengar pandangan para pejabat istana. Namun semua yang ku dengar malam ini akan menjadi pijakan yang kuat untuk membuat sebuah langkah, berkata Sri Baginda Maharaja dengan wajah penuh senyum, aku akan mengabarkan, kapan utusan Kaisarku Bilaikan itu datang menghadap, berkata kembali Sri Baginda Maharaja. Sementara itu langit malam sudah terlihat tua, begitu pekat dan senyap mengurung pendapa agung yang masih diterangi pelipta malam. Masih ada banyak waktu, berkata Sri Baginda sambil mengangkat badan berdiri untuk pamit diri. Tidak lama kemudian terlihat iring-iringan pengawal prajurit istana telah keluar dari regol halaman Pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Semoga Sri Baginda Maharaja dapat mendengarkan perkataan hatinya, berkata Ratu Anggap Haya sambil mengajak semua yang ada untuk beristirahat. Sementara itu di Pasanggerahan Sentanu, Mengki dan kedua pengiringnya sudah lama tertidur lelap. Suasana malam di Istana Singasari yang sejuk telah membuat mereka seperti dibuai angin sorga sudah sejak sore masuk keperduanya masing-masing. Pasanggerahan Sentanu yang berada di tengah-tengah istana memang tidak dijaga oleh seorang prajurit pengawal, dianggap penjagaan di sekitar istana sudah cukup aman bagi siapapun yang bermaksud tidak baik, dan akan berhadapan dengan para prajurit pengawal istana sebelum memasuki area Pasanggerahan Sentanu. Bertambah malam, bertambah pekat kabut perlahan turun menyelimuti Istana Singasari. Di kegelapan malam, terlihat bayangan melesat mendekati dinding batu Pasanggerahan Sentanu. Perlahan bayangan itu mendekati regol halaman Pasanggerahan Sentanu merapatkan diri menyatu pagar dinding batu di bagian dalam. Lama bayangan itu tidak bergerak, keremangan malam melindungi dirinya ketika dua orang prajurit peronda melewati regol pintu halaman Pasanggerahan yang sunyi dan terus menjauh meninggalkan Pasanggerahan Sentanu untuk berkeliling ke tempat lain. Perlahan bayangan itu berendap menyelinap di kerimbunan tanaman bambu kuning di samping sisi bangunan. Lama bayangan itu tidak bergerak, mungkin untuk meyakini apakah keberadaannya masih belum disadari oleh siapapun. Kabut yang pekat dan dinginnya malam sepertinya bersahabat dengan sosok bayangan yang masih merapat di gerumbul tanaman bambu kuning. Begitu lama bayangan itu tidak bergerak, sebuah kesabaran dan kehati-hatian yang luar biasa yang memerlukan keahlian yang tinggi. Tiada gerak dan tiada terdengar nafas sedikitpun. Namun setelah berlangsung cukup lama, tiba-tiba saja bayangan itu bergerak melesat melenting tinggi seperti terbang meloncat ke arah atap bangunan utama Pasanggerahan Sentanu yang gelap dan sunyi. Tanpa suara sedikitpun, bayangan itu telah hinggap di atas atap bangunan utama Pasanggerahan Sentanu. Perlahan bayangan itu menyebak atap bangunan dengan mudahnya. Masih dalam keadaan merapat pada atap bangunan. Wajahnya terlihat mendekati lubang atap yang dibuatnya. Pelita malam di dalam ruangan telah menyinari wajahnya. Sebuah wajah yang angker dengan sinar matu yang begitu dingin menjadi terlihat jelas. Ternyata bayangan itu adalah Ki Ambek Kulon, seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal menjalankan tugasnya. Tugas yang mudah, berkata Ki Ambek Kulon dalam hati ketika di dalam ruangan itu melihat seorang yang berselimut di atas peraduannya. Besok pagi di istana ini akan menjadi heboh besar, seorang utusan dari kerajaan besar telah mati bersibak darah, berkata Ki Ambek Kulon dalam hati memperlihatkan senyum dingin, senyum yang hanya dimiliki oleh orang yang berdarah dingin, yang membunuh manusia dengan matu, terbuka. Bagian 2 Pelita malam yang ada di kamar itu. Sekilas Ki Ambek Kulon masih sempat melihat wajah orang yang masih tertidur pulas, yang ternyata adalah mengki utusan kaisar kubilaikan. Golok di tangan Ki Ambek Kulon terlihat meluncur dengan cepatnya ke arah leher mengki. Tapi apa yang selanjutnya terjadi? Di luar perhitungan Ki Ambek Kulon tiba-tiba saja tubuh mengki bergeser. Selebak! Golok tajam Ki Ambek nyasar ke tempat kosong. Bukan main kaget gusarnya Ki Ambek Kulon melihat sasarannya telah bergerak menghindari tebasan goloknya. Namun belum habis rasa kagetnya, sebuah tendangan yang berasal dari kaki mengki telah-telah bergerak dengan cepatnya langsung tertuju ke arah rusuk samping Ki Ambek Kulon. Buk! Tendangan mengki langsung mengenai sasaran. Terlihat tubuh Ki Ambek Kulon limbung menabrak dinding kamar. Terdengar suara keras beberapa barang yang tertabrak tubuh besar Ki Ambek Kulon. Malam itu Ki Ambek Kulon benar-benar salah dugaan, sasarannya ternyata bukan orang sembarangan. Ternyata mengki memang sedang menunggu Ki Ambek Kulon masuk ke kamarnya dengan berpura-pura tidur pulas. Ternyata mengki sudah melihat Ki Ambek Kulon jauh sebelum Ki Ambek Kulon melompat ke atas atap bangunan. Mengki sudah mendengar dan mengetahui kehadiran Ki Ambek Kulon ketika mulai masuk mengendap di dinding dalam dekat regol pintu halaman pasang gerahan sentanung. Dalam waktu singkat, Ki Ambek Kulon sudah dapat menguasai dirinya. Sementara itu mengki dengan tangkasnya sudah melompat dari peraduannya. Aku tidak akan memberikan leherku begitu saja kawan, berkata mengki kepada Ki Ambek Kulon yang telah berdiri kembali dengan tangan masih menggenggam senjatanya sebuah golok tajam. Sebenarnya aku lebih senang membunuh orang dalam keadaan matuh, terbuka, berkata Ki Ambek Kulon sambil melepaskan sambaran goloknya ke arah dada mengki. Mengki yang masih bertangan kosong itu terlihat bergeser dengan cepatnya ke samping. Ternyata mengki bukan hanya menghindar, bersamaan pula balas menyerang Ki Ambek Kulon dengan sebuah tendangan tinggi ke arah kepala. Melihat lawannya telah keluar dari serangannya dan balas menyerang, Ki Ambek Kulon dengan tenang memiringkan kepalanya, sementara itu goloknya telah bergerak berputar mengejar kaki mengki yang masih belum sempat turun ke bawah. Luar biasa, meski kakinya masih belum menyentuh bumi, kaki yang satunya sudah dapat membuat tendangan menyerang tangan Ki Ambek Kulon yang tengah mengayunkan goloknya. Melihat tangannya akan terkena sasaran hantaman kaki mengki, Ki Ambek Kulon segera merubah arah goloknya langsung berbalik arah menjemput kaki lawannya yang lain. Mengki tidak membiarkan kakinya menjadi makanan golok lawan, dengan cepat menarik kakinya jatuh ke lantai. Ternyata kaki yang menginjak lantai itu adalah sebagai tumpuan sumbu bagi kaki yang lainnya untuk melakukan tendangan berputar seperti gasing menerjang bagian bawah Ki Ambek Kulon. Demikianlah, mengki dengan tangan kosong terus bertempur menghadapi Ki Ambek Kulon yang bersenjata golok di ruang kamar utama yang terbatas itu. Mengki masih dapat mengimbangi serangan golok Ki Ambek Kulon dengan serangan balasan yang sama berbahayanya. Berak! Terdengar suara pintu ditabrak dari arah luar, pintu kamar utama itu pun terkuak. Terlihat dua orang budak mengki menerobos ke dalam dan langsung mengurung Ki Ambek Kulon dengan masing-masing menghunus sebuah pedang panjang. Tempat ini menjadi begitu sempit, berkata Ki Ambek Kulon sambil mengejut tubuhnya melompat terbang menerobos lewat lubang atap. Jangan biarkan orang itu lolos, berkata mengki sambil menyambar pedangnya yang tergantung di dinding dan langsung mengejutkan tubuhnya melompat tinggi menyusul Ki Ambek Kulon lewat atap bangunan. Aku belum lari jauh, berkata Ki Ambek Kulon di halaman pasang gerahan sambil bertolak pinggang menanti mengki yang berlari mengejarnya. Sementara itu dua orang budak mengki sudah terlihat keluar dari dalam rumah langsung turun ke halaman mengepung Ki Ambek Kulon. Pedang-pedang yang bagus, berkata Ki Ambek Kulon menyeringai memandang tiga orang yang mengepungnya dengan tiga buah pedang terhunus ke depan. Habisi orang ini, berkata mengki memberi aba-aba kepada dua orang budaknya menyerang Ki Ambek Kulon secara bersamaan. Ternyata ilmu pedang kedua orang budak mengki ini tidak begitu jauh di bawah majikannya. Terlihat tiga buah pedang seperti berpacu ke arah Ki Ambek Kulon. Tapi ternyata Ki Ambek Kulon tidak menjadi gentar menghadapi tiga serangan bersamaan itu, dengan sigap tubuh Ki Ambek bergerak menyergap salah seorang budak mengki yang paling dekat dengannya. Bukan main kagetnya salah seorang budak mengki menghadapi seragapan yang tiba-tiba itu. Sementara pedang yang menyerang Ki Ambek Kulon masih meluncur. Maka tidak ada jalan lain selain membenturkan pedangnya menangkis serangan Ki Ambek Kulon. Terang, terdengar benturan dua senjata dengan kerasnya. Salah seorang budak itu meringis merasakan tangannya terasa panas dan kesemutan. Untungnya mengki dan kawannya telah membantunya menyerang Ki Ambek Kulon, sehingga dirinya tidak menjadi makanan empuk serangan Ki Ambek Kulon selanjutnya yang keras dan cepat. Demikianlah, Ki Ambek Kulon masih dapat mengimbangi ketiga lawannya meski dengan kerja keras dan kehati-hatian. Sementara itu langit di atas halaman pasang gerahan sentanu telah menjadi begitu suram dan gelap. Keempat orang yang tengah bertempur itu seperti bayangan yang tersamar saling mengejar, melompat dan terkadang melenting tinggi. Puluhan jurus telah terlewati, mengki dan kedua orang budaknya masih belum dapat melumpuhkan Ki Ambek Kulon. Sementara itu keringat sudah mengucur membasai keempat orang yang tengah bertempur di halaman pasang gerahan sentanu. Tangguh benar orang ini, berkata mengki dalam hati sambil melakukan penyerangan bersama kedua orang budaknya. Kembali Ki Ambek Kulon dapat keluar dari serangan serentak itu sambil membalas dengan serangan yang tidak kalah berbahayanya. Demikianlah pertempuran itu terus berlangsung dengan serunya, belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Ki Ambek Kulon selalu saja dapat keluar dari setiap kepungan dan balas menyerang tidak kalah dasyatnya mengimbangi ketiga orang lawannya. Namun pada sebuah serangan berikutnya, ketika Ki Ambek Kulon menghindari sekaligus dua buah pedang dari dua orang budak mengki yang bersamaan mengincar pinggangnya dari arah kanan dan kirinya memaksa Ki Ambek Kulon maju selangkah ke depan. Meta mengki yang tajam melihat kesempatan itu untuk membuat mati langkah Ki Ambek Kulon. Habislah kau sekarang, berkata mengki di depan Ki Ambek Kulon dengan serangan menusuk arah jantung. Bukan main kagetnya Ki Ambek Kulon melihat pedang mengki meluncur deras ke arah jantungnya. Darahnya terasa mendesir membayangkan pedang itu menancap. Tepat di jantungnya, sementara langkah kakinya sudah seperti terkunci. Terlintas di hati Ki Ambek untuk menggunakan golok yang masih tergenggam merat di tangannya untuk mengki serangan pedang mengki, namun kedua orang budak mengki sudah datang menjepitnya dengan serangan serentak mengarah pada kiri dan kanan pinggangnya. Matilah aku, berkata Ki Ambek Kulon dalam yang sudah merasa buntu apa yang harus dilakukannya. Ki Ambek memang sudah pasrah, sudah buntu dan sudah bisa berpikir jernih lagi membayangkan dirinya harus mati di tangan orang yang seharusnya menjadi korbannya. Namun ternyata kejadiannya tidak sesuai yang dibayangkan oleh Ki Ambek Kulon, tidak juga yang ada dalam pikiran mengki dan kedua budaknya itu. Apa yang selanjutnya terjadi? Mengki yang sudah merasakan kemenangan di depan matanya, merasa yakin bahwa lawannya tidak akan mungkin dapat menghindari serangannya telah melupakan kesiagaannya. Kaget bukan kepalang ketika mengki merasakan sebuah angin berdesir di belakang kepalanya. Namun mengki sudah kehilangan kecepatan dan kesiagaannya, untungnya masih dapat sedikit memiringkan kepalanya. Beres! Sebuah pasrah pisau kecil menembus dan merobek daun telinga mengki, tapi ternyata pasrah itu dilepas oleh tenaga yang sangat kuat hingga terus melaju menancap tepat di leher Ki Ambek Kulon. Ki Ambek Kulon langsung roboh tanpa mampu berpikir kenapa bukan jantungnya yang tertancap, tapi leharnya yang menjadi sasaran titik. Sementara itu mengki terlihat tengah memegang daun telinganya yang robek, darah segar terlihat mengalir di telapak tangan yang tengah menutupi daun telinganya itu. Ki Ambek Kulon terluka, bertanya salah seorang budaknya. Tapi mengki tidak menjawabnya, melainkan membalikan badannya menyapu setiap arah dengan pandangannya seperti mencari sesuatu. Mece mengki yang terlatih dapat menembus keremangan malam akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigainya berada di gerumbu larumpun bambu kuning di samping bangunan pasang gerahan. Tapi langkah mengki terlambat, belum sempat berbuat apapun sebuah bayangan melesat ke arah dinding pagar pasang gerahan dan menghilang di balik dinding bersama keremangan malam yang sunyi dan senyap. Luka tuon harus segera diobati, berkata salah seorang budaknya sambil membalurkan bubuk obat pengering luka. Apa yang harus kita lakukan atas orang itu, berkata seorang lagi budaknya sambil menunjuk ke arah Ki Ambek Kulon yang sudah tidak bernyawa tergeletak di halaman pasang gerahan sentanung. Biarkan apa adanya sampai datang orang singasari melihatnya, untuk sebagai bukti bahwa bukan kita yang membunuhnya, berkata mengki yang merasakan rasa pedih lukanya sudah semakin berkurang. Seperti yang diharapkan oleh mengki, beberapa saat. Kemudian terlihat dua orang prajurit peronda melewati regol pintu halaman pasang gerahan sentanung. Dua orang prajurit peronda itu merasa heran bahwa tiga orang tamu penghuni pasang gerahan sentanung berada di halaman. Maka bertambah kaget lagi kedua prajurit peronda itu mana kala masuk ke halaman mendapatkan sesosok tubuh terbaring tak bernyawa dengan sebuah pasar menancap di batang leharnya. Apa yang telah terjadi? Bertanya salah seorang prajurit peronda itu. Maka dengan terinci jelas mengki menceritakan semuanya tanpa ada yang dikurangi sedikitpun kepada kedua prajurit peronda itu. Laporkan semua ini kepada Kilurah, sementara aku menunggu di sini, berkata salah seorang prajurit peronda itu kepada kawannya. Baiklah, aku akan menemui Kilurah secepatnya, berkata kawan prajurit itu sambil melangkah pergi keluar dari pasang gerahan sentanung. Sementara itu malam sudah mendekati pagi, cahaya merah tua terlihat memancar terang di ujung timur bumi. Terlihat beberapa prajurit pengawal istana di halaman pasang gerahan sentanung. Semakin datang terang pagi, semakin banyak orang istana yang datang. Maafkan kami yang tidak dapat menjaga keamanan suan mengki dengan baik, berkata Raden Wijaya kepada mengki yang langsung menemuinya di pasang gerahan sentanung. Mengki pun bercerita kembali apa yang telah terjadi semalam kepada Raden Wijaya yang datang bersama dengan kebo armah. Beristirahatlah, kami akan mengusut dibalik semua ini, berkata Raden Wijaya kepada mengki dan kedua orang budaknya. Akhirnya di hari itu juga ditunjuk beberapa perwira prajurit untuk mengusut tuntas apa dibalik peristiwa usaha pembunuhan utusan Kaisar Kubilaikan itu. Para perwira prajurit mulai mengusut peristiwa di pasang gerahan sentanung dengan penuh ketelitian. Dan pengusutan benang merah pun akhirnya menemui ujungnya. Tertujuk kepada seorang pejabat istana Singasari, seorang pejabat yang dipercayakan untuk mengurus upeti. Seorang pejabat istana bernama Rakrianbala Malendra. Sungguh malang nasib Malendra, semua tanggung jawab atas peristiwa percobaan pembunuhan atas utusan Kaisar Kubilaikan dibebankan hanya kepadanya seorang. Malendra memang tidak dapat mengelak bahwa dirinya lah yang membawa Kiambek Kulon ke istana yang jati dirinya begitu cepat diketahui sebagai seorang pembunuh bayaran. Malendra juga tidak dapat membuka rahasia besar dibalik semua itu, dirinya lebih baik mengakui sebagai orang yang bertanggung jawab atas peristiwa itu ketimbang melihat seluruh keluarganya yang tak berdosa habis binasa sengsara. Namun masih ada rahasia yang belum terungkap, siapakah gerangan orang yang membunuh Kiambek Kulon dan melukai daun telinga mengki. Untuk mengetahuinya, marilah kita mundur kembali ke belakang saat mengki melihat sesosok bayangan berkelebat menghilang di balik dinding pagar batu pasang gerahan sentanung. Sosok bayangan itu tidak berjalan di lorong-lorong istana, sepertinya sangat hapal untuk melewati jalan lain yang jarang sekali dilewati para prajurit peronda. Terlihat sosok bayangan itu menuju arah belakang istana. Malam saat itu begitu gelap, sosok bayangan itu berkelebat di antara gerumbul tumbuhan dan akhirnya tiba di sebuah pondokan bilik para abdi dalam istana. Sosok bayangan itu masuk ke sebuah bilik seorang pangalasan tua di mana Kiambek Kulon juga ada menginap bersamanya. Pelita malam yang menerangi bilik itu terlihat sudah mulai redup, namun masih dapat menerangi wajah orang yang baru masuk ke dalam bilik itu. Ternyata sosok wajah itu adalah Ki Broto Seng pangalasan tua yang sudah menjelang purna pahakti. Tidak seorang pun yang mengetahui jati diri Ki Broto yang sebenarnya adalah seorang prajurit delik Sandi yang ditugaskan di dalam istana Singasari. Dan pada malam itu Ki Broto telah mendapat sebuah perintah rahasia, perintah untuk menghabisi nyewa seorang utusan Kaisar Kubilaikan. Pagi itu terlihat Ki Broto tengah mengemasi barang-barangnya ketika seorang prajurit perwira datang menemuinya. Jadi orang itu telah mati di halaman Pasanggerahan Sentanu, berkata Ki Broto sambil pura-pura terkejut mendengar berita yang dibawa oleh prajurit perwira itu kepadanya. Aku yakin Ki Broto tidak ada sangkutan apap dalam peristiwa ini, aku hanya sekedar melengkapi beberapa keterangan, berkata prajurit perwira itu kepada Ki Broto. Kemarin kami seharian bekerja merawat taman di Pasanggerahan Kaputrian dan Pasanggerahan Sentanu, berkata Ki Broto memberi keterangan kepada prajurit perwira itu. Terima kasih untuk keterangannya, kami hanya ingin melengkapi apa yang sudah kami dapat dalam pengusutan peristiwa ini, berkata prajurit perwira itu sambil pamit untuk kembali ke istana. Tidak lama setelah prajurit perwira keluar dari rumah Ki Broto, seorang lelaki datang menemuinya. Ternyata orang itu adalah seorang penghubungnya dalam jalur prajurit Sandi. Secepatnya kamu tinggalkan kota raja ini, semoga di kampung halamanmu memberikan ketenangan hidup untukmu, berkata penghubung itu sambil menyerahkan beberapa keting emas kepada Ki Broto untuk bekal hidupnya di kampung halamannya. Aku tidak dapat melakukan tugas terakhirku dengan baik, berkata Ki Broto kepada penghubungnya. Tidak perlu disesali, siapapun pernah melakukan kesalahan dalam tugasnya, berkata penghubung itu menghibur Ki Broto. Demikianlah, setelah berpamitan dengan orang-orang terdekatnya selama bekerja di lingkungan istana, Ki Broto meninggalkan istana, kembali ke kampung halamannya. Membawa rahasia besar yang tidak mungkin terungkap sepanjang hidupnya. Sementara itu di ruang Maghunturan, Sri Baginda Maharaja tengah mendengarkan beberapa pendapat dari pejabat istana tentang utusan Kaisar Kubilaikan. Sebagian menyetujui mengakui kebesaran Mongolia. Namun sebagian lagi menentang dengan keras untuk tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Kaisar Kubilaikan. Sampai saat ini aku belum dapat memutuskannya, apapun pendapat kalian akan menjadi pegangan bagiku, berkata Sri Baginda Maharaja sambil berdiri berkenan untuk meninggalkan ruang Maghunturan. Namun Sri Baginda Maharaja tidak langsung ke pasanggerahannya untuk beristirahat, tapi menuju ruang mentanu, sebuah tempat khusus untuk menerima tamu dan para pejabat istana. Panggil Kuda Cemani untuk menghadap kepadaku, berkata Sri Baginda Maharaja kepada seorang prajurit pengawalnya. Seperti diketahui bahwa Kuda Cemani adalah seorang perwira tinggi yang paling dipercaya oleh Sri Baginda Maharaja, seorang pejabat istana di bidang pelik sandi yang sangat setia. Maka tidak lama berselang Kuda Cemani sudah datang menghadap Sri Baginda Maharaja di ruang mentanu. Ada beberapa pejabat istana yang harus diselidiki kesetiaannya, aku ingin mereka dibersihkan, berkata Sri Baginda Maharaja sambil menyampaikan siapa saja pejabat istana yang perlu dicurigai kesetiaannya. Hamba siap menjunjung tinggi perintah Tuanku Baginda, berkata Kuda Cemani dengan penuh hormat. Sudah saatnya pula untuk membenahi jalur pasukan pelik sandimu, yang kuhawatirkan sudah banyak yang tercemar, berkata Sri Maharaja Singasari kepada Kuda Cemani. Kuda Cemani tanggap atas kekhawatiran Sri Baginda. Maharaja, sebagai seorang pemimpin tertinggi pasukan pelik sandi kerajaan memang dapat membaca perkembangan terakhir terutama berhubungan dengan kedatangan utusan Kaisar Kubilaikan. Jalur perintah menjadi tak mudah untuk dikendalikan, ada kerajaan bayangan di dalam istana ini. Apakah kamu dapat merasakannya? bertanya Sri Baginda Maharaja kepada Kuda Cemani. Kuda Cemani tidak langsung menjawab, diam-diam memuji kejelian Sri Baginda Maharaja mengamati perkembangan di lingkungan istananya. Ketika pertama kali dinobatkan sebagai seorang raja, ku bayangkan bahwa diriku tidak lebih dari seorang nachoda yang dapat mengatur kemana arah yun besar berlayar dan berlabuh. Ternyata tidak semudah itu, kerajaan besar ini seperti seperangkat gamelan, dan aku rajanya hanya sebagai pemukul degung yang baik yang harus mempunyai ketokaan yang tinggi agar dapat mengikuti setiap irama yang sudah tercipta, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Kuda Cemani. Perkataan Tuan Ku Baginda begitu dalam, mengikuti irama gending mereka agar mengetahui kemana arah permainan mereka, berkata Kuda Cemani yang menangkap kemana arah perkataan Sri Baginda Maharaja. Kita bermain di atas permainan mereka, berkata kembali Kuda Cemani yang merasa paham betul apa yang diinginkan oleh junjungannya Sri Baginda Maharaja. Sementara itu langit di atas istana Singasari sudah hampir menjelang senja, terlihat beberapa prajurit pengawal istana bergilir berkeliling istana dengan penuh ketelitian, mereka tidak ingin peristiwa pasang gerahan. Sentanu terulang lagi. Penjagaan di dalam istana menjadi begitu ketat, siapapun yang memasuki istana harus melewati banyak gardu penjagaan dan juga banyak pertanyaan yang harus mereka jawab dengan baik dan benar. Maaf Kibaret, ikatan kayu bakarmu harus kami periksa, berkata seorang prajurit pengawal istana di sebuah gardu jaga kepada seorang pembawa kayu bakar yang sudah biasa keluar masuk istana. Di depan gardu jaga pertama, ikatan kayu bakarku ini sudah diurai, apakah kalian akan mengurai kembali ikatannya, berkata Kibaret dengan perasaan kurang senang. Hanya untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada yang terlewat, berkata prajurit pengawal itu sambil tertawa getir, mungkin dirinya sendiri tidak senang dengan aturan baru itu yang juga ikut disusahkan. Sementara itu dipasang gerahan sentanu sendiri mulai hari itu menjadi perhatian yang khusus, terlihat lima orang prajurit pengawal tidak pernah meninggalkan tempat itu. Tapi sikap dan perlakuan mengki bersama kedua budaknya yang ramah membuat mereka sedikit terhibur. Mereka merasa tidak sedang bertugas, sepanjang hari banyak makanan dan minuman mengalir dari dapur belakang pasang gerahan sentanu untuk mereka. Tugas jaga di pasang gerahan ini seperti istirahat di rumah sendiri, perutku tidak pernah kelaparan, Berkata seorang prajurit pengawal kepada kawannya yang tidak langsung menjawab, hanya tersenyum membenarkan perkataan kawannya itu. Dan malam pun akhirnya datang perlahan menyelimuti. Istana Singasari dan Kota Raja Seperti kemarin, sepanjang malam Kota Raja dikelilingi kabut tebal menjadikan suasana yang dingin menjadi lebih dingin lagi. Namun sepanjang malam itu tidak terjadi apapun, keadaan istana yang terjaga lebih ketat lagi dari hari sebelumnya itu sepertinya begitu langgeng, aman dan damai. Para penghuninya tertidur dengan pulasnya di peraduan mereka. Hanya para prajurit yang karena tugasnya harus bertahan merasakan dinginnya malam, terus menyemangati diri bergilir berkeliling menjaga setiap sisi istana. Dan sang malam pun akhirnya telah menyelesaikan waktunya dengan sempurna tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun seperti malam-malam sebelumnya yang dibatasi oleh datangnya sang pagi mewarnai hari di bumi. Dan awal pagi di istana Singasari ditandai dengan kabut yang belum juga menghilang. Beberapa penghuninya masih begitu enggan untuk turun dari peraduannya, sementara itu para inang sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk majikannya. Hari ini Sri Baginda Maharaja telah berkenan untuk menerima utusan kubilaikan, berkata Raden Wijaya kepada Ratu Anggap Haya di pendapa agung bersama Kebo Arma dan ayahnya Pangeran Lembutal. Semoga Sri Baginda Maharaja telah mendapatkan keputusan yang terbaik, berkata Ratu Anggap Haya. Akhirnya ketika pagi sudah mulai terlihat terang, kabut sudah mulai menghilang. Terlihat Raden Wijaya dan Kebo Arma telah keluar dari regol halaman Pasanggerahan. Pagi itu mereka akan menghadap Sri Baginda Maharaja di ruang mentanu bersama dengan Mengki Utusan Kaisar Kubilaikan. Apakah pelingamu sudah merasa lebih baik? Bertanya Sri Baginda Maharaja di ruang mentanu kepada Mengki merasa ikut prihatin atas peristiwa yang telah terjadi. Hari ini sudah menjadi lebih baik, hanya robek dan terpotong sedikit, berkata Mengki dengan tersenyum getir. Aku sudah mendapat beberapa keterangan dari Senapatira dan Wijaya perihal maksud kedatanganmu ke Istana Singasari ini. Namun alangkah baiknya bila hari ini aku dapat mendengarnya langsung darimu sebagai utusan resmi Kaisar Kubilaikan, berkata Sri Baginda Maharaja kepada utusan Kaisar Kubilaikan. Terima kasih sebelumnya atas penerimaan kami di Istana Yang Indah ini, hamba hanya sebatas utusan resmi dari Yang Dipertuan Agung Kaisar Kubilaikan untuk menyampaikan sebuah permintaan agar kiranya Kerajaan Singasari Raya ini ikut bergabung bersama kebesaran Yang Dipertuan Agung Kaisar Kubilaikan, berkata Mengki penuh hormat dihadapan Sri Baginda Maharaja Singasari. Kuharga dirimu sebagai utusannya yang berani datang dari tempat yang begitu jauh hanya berbekal nama dan kebesarannya, berkata Sri Baginda Maharaja. Sampaikan salamku kepadanya bahwa aku penguasa Singasari akan ikut bergabung bersama kebesarannya. Sebagai bukti kedatanganmu, bawalah sedikit hadiah dari ku yang mungkin tidak begitu bernilai, namun ku berikan dengan hati yang tulus, berkata Sri Baginda Maharaja Singasari sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada Mengki sebagai bukti kedatangan seorang utusan raja telah diterima dengan baik. Baik. Seperti itulah kebiasaan yang berlaku pada zaman itu sebuah perlakuan seorang raja yang menerima kedatangan seorang utusan raja lainnya. Bukalah, agar kamu mengetahui apa yang kau bawa, berkata Sri Baginda Maharaja Singasari kepada Mengki. Terlihat Mengki membuka kotak kecil itu. Sebuah mutiara putih yang indah, berkata Mengki dengan wajah yang bersinar. Sampaikan salamku kepada junjunganmu, bahwa aku akan membawakan hadiah yang lain sebagai tanda kesetiaanku, berkata Sri Baginda Maharaja Singasari. Hormat hamba atas tuan, segala kebaikan dan kemurahan hati tuan akan hamba sampaikan kepada junjungan hamba yang dipertuan Agung Kaisarku Bilaikan, berkata Mengki dengan penuh hormat. Demikianlah, setelah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mengki bersama Raden Wijaya dan Kebo Arma terlihat bermaksud untuk pamit mohon diri kepada Sri Baginda Maharaja Singasari. Tugas telah hamba laksanakan, perkenan diri hamba untuk berpamit diri, berkata Mengki yang bermaksud untuk pamit diri meninggalkan ruang sentanung. Terlihat Sri Baginda Maharaja berdiri dan menganggukan kepalanya sebagai tanda menerima permintaan pamit diri tamunya itu. Matahari di atas Singasari belum sampai di atas puncak cekrawala langit, awan pagi menjelang siang itu nampak begitu cerah bersama hembusan angin yang sejuk membelai genit daun dan ranting pohon yang banyak tumbuh merimbuni setiap sisi taman dan jalan setapak lorong-lorong istana Singasari. Beristirahatlah, besok kita berangkat meninggalkan kota Raja Singasari, berkata Raden Wijaya kepada Mengki di persimpangan jalan menuju pasanggerahan masing-masing. Ketika Raden Wijaya dan Kebo Arma tiba di pasanggerahannya, terlihat Ratu Anggap Haya dan Pangeran Lembutal telah menunggunya di pendapa agung. Akhirnya Sri Baginda Maharaja telah memutuskan, berkata Ratu Anggap Haya setelah mendengar berita yang disampaikan Raden Wijaya ketika mengantar Mengki utusan kubilaikan. Keputusan yang bijaksana, berkata Pangeran Lembutal memberikan tanggapannya. Ketika malam datang menyelimuti istana Singasari, seperti malam kemarinnya Sri Baginda muncul kembali di pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Semula aku berharap akan berbesanan dengan keluarga ini, berkata Sri Baginda Maharaja sambil tersenyum memandang kepada Raden Wijaya. Aku masih punya tiga orang putri, mudah-mudahan pada suatu waktu datang lamaran dari keluarga ini meminta salah satu putriku, berkata kembali Sri Baginda Maharaja masih dengan penuh senyum. Ternyata pikiran Tuan Paduka ada juga terlintas di dalam pikiranku, berkata Ratu Anggap Haya sambil tersenyum ikut memandang kepada Raden Wijaya yang tersipu malu dipandang Sri Baginda Maharaja dan kakeknya. Kutunggu kedatangan Pamanda melamar salah seorang putriku, namun untuk saat ini aku meminta Pamanda mewakiliku menyampaikan keinginanku kepada penguasa gelang-gelang, berkata Sri Maharaja kepada Ratu Anggap Haya. Raden Adaraja adalah seorang lelaki yang baik, Ratu Turuk Bali pasti akan senang. Dan mudah-mudahan penguasa gelang-gelang bersedia berbesan dengan Tuan Paduka, berkata Ratu Anggap Haya kepada Sri Baginda Maharaja. Secepatnya aku akan datang ke tanah gelang-gelang, berkata kembali Ratu Anggap Haya kepada Sri Baginda Maharaja. Terima kasih untuk kesediaan Pamanda, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Ratu Anggap Haya. Sementara itu waktu terus berlalu, malam terlihat begitu kelam dan senyap di sekitar pendapa agung. Terlihat Sri Baginda Maharaja bangkit berdiri bermaksud untuk pamit diri meninggalkan pasang gerahan Ratu Anggap Haya. Malam berkabut di sekitar pasang gerahan telah mengantar Sri Baginda Maharaja bersama para prajurit pengawalnya keluar dari regol pasang gerahan Ratu Anggap Haya. Beristirahatlah, besok kalian akan meninggalkan kota Raja, berkata Ratu Anggap Haya kepada Raden Wijaya dan Kebu Arma. Akhirnya pendapa agung itu telah menjadi begitu senyap hanya ditemani cahaya pelita dan dinginnya malam. Sepanjang malam kabut turun menyelimuti kota Raja yang berada di atas dataran tinggi perbukitan, yang dikitari oleh empat gunung-gunung tinggi menyanggah langit, laksana empat aksasa hitam menjaga dan melindungi tanah dan bumi kota Raja dengan setianya. Angin dan kabut dingin telah memaksa penghuninya naik ke peraduan. Melepaskan segala kepenatan hari-hari dan bermimpi. Dan pagi pun akhirnya datang juga bersama sinar cahaya matahari mengusir kabut dingin dan semua mimpi-mimpi. Terlihat para petani sudah mulai turun ke sawahnya. Beberapa pedagang di pasar sudah menyiapkan barang-barangnya. Dan jalan kota Raja terlihat sudah mulai ramai dilalui oleh orang-orang yang mungkin akan ke pasar atau kegiatan lainnya. Kota Raja sudah terbangun dari tidurnya. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian, berkata Ratu Anggap Haya ketika mengantar Raden Wijaya dan rombongannya keluar dari gerbang istana Singasari. Angin sepoi dingin sejuk menyapu kelima orang berkuda yang terlihat belum begitu lama meninggalkan regol pintu gerbang batas Kota Raja. Kepulan debu di belakang kaki-kaki kuda mereka mengiringi setiap langkah perjalanan mereka yang setengah berlari memacu kudanya di jalan tanah yang kering menuju Bandar Canggu. Di pagi yang cerah itu jalan antara Kota Raja dan Bandar Canggu memang sudah terlihat ramai. Para pedagang dengan gerobak berkuda tengah mengangkut barang dagangannya, atau beberapa pejalan kaki para pengembara yang tengah mencari pengalaman hidup baru di berbagai tempat di mana saat itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Sebuah pemandangan yang indah, berkata mengki kepada Raden Wijaya yang berjalan berdampingan ketika menuruni jalan perbukitan hijau dikelilingi gunung-gunung yang indah berwarna biru, sayangnya aku harus meninggalkan tempat yang indah ini, berkata kembali. Mengki sambil menikmati udara sejuk dingin berhembus menyapu wajahnya. Ketika matahari tepat di atas kepala mereka, jarak tempuh mereka sudah begitu jauh meninggalkan Kota Raja melewati sebuah pasar yang masih cukup ramai dan sinar matahari di siang itu seperti membakar kulit. Mari kita beristirahat sambil melewatkan matahari siang yang panas, berkata Raden Wijaya kepada mengki menunjuk ke sebuah kedai. Terlihat Raden Wijaya bersama mengki telah turun dari kudanya dan menuntunnya ke arah sebuah kedai diikuti oleh kebo arma bersama kedua budak mengki. Cukup lama mereka beristirahat di dalam kedai, hingga ketika matahari telah mulai turun terlihat mereka baru melanjutkan perjalanan mereka menuju Bandar Canggu. Akhirnya menjelang senja mereka telah tiba di Bandar Canggu langsung menuju balai tamu. Selamat datang kembali di Bandar Canggu, berkata Ranggalawe menyambut kedatangan mereka dengan penuh gembira. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Raden Wijaya sempat bercerita mengenai beberapa hal ketika di Kota Raja kepada Ranggalawe. Seri Baginda Maharaja akan mengangkat mantu dari seorang putra penguasa gelang-gelang, berkata Raden Wijaya bercerita kepada Ranggalawe. Sementara itu malam mulai turun merambat mengaburkan pandangan ke arah sungai berantas di depan pendapa balai tamu. Cahaya pelita malam mulai dapat dirasakan cukup menerangi dengan warna sinarnya yang lembut temarah memenuhi pendapa balai tamu. Terdengar suara berderit sebuah pintu kayu ditarik, ternyata dari pintu utama keluar seorang pelayan tua yang tidak lain adalah Kiwidura membawa minuman hangat dan beberapa potong jagung rebus yang terlihat masih mengepul. Duduklah bersama kami, berkata Kebo Arma kepada Kiwidura yang dilihatnya sudah selesai meletakkan makanan dan minuman hangat. Terlihat perubahan di wajah Kiwidura seperti menjadi agak tegang, sementara tangannya yang masih membawa wadah makanan sepertinya nampak gemetar. Saya masih ada pekerjaan di belakang, berkata Kiwidura dengan bibir seperti bergetar. Urusan di belakang abaikan dulu, duduklah bersama kami. Ada yang ingin ku tanyakan kepada Kiwidura, berkata Kebo Arma dengan suara yang tidak seperti biasanya, halus namun penuh dengan penekanan yang membuat Kiwidura tidak dapat mengelaknya untuk duduk bersama mereka. Masih dengan wajah yang pucat menunduk tidak berani mengangkat wajahnya. Dinding rumah ini tak bertelinga. Tidak ada seorang pun yang mengetahui selain kami bahwa seorang utusan ku bilaikan telah datang di bumi singasari ini, berkata Kebo Arma masih dengan suara yang halus sambil memperhatikan Kiwidura yang terlihat semakin menundukkan wajahnya. Aku ingin Kiwidura berkata dengan sejujurnya. Benarkah Kiwidura telah menyebarkan rahasia ini, berkata kembali Kebo Arma dengan nada yang masih tidak berubah, halus dan datar. Maafkanlah diri hamba yang tua ini, yang tidak mengenal arti budi. Cuan-cuan telah memperlakukan diri hamba ini dengan begitu baik, tidak selayaknya seorang pelayan, tapi seperti layaknya seorang keluarga. Sejak mengenal tuan-tuan diri ini telah terbagi dua dalam banyak keraguan, dalam banyak kebingungan. Benarkah diri hamba ini? Benarkah perjuangan hamba ini? Benarkah menganggap tuan-tuan yang penuh kasih ini sebagai musuh yang berseberangan? Sejak keberangkatan tuan-tuan ke kota raja, hati kecilku selalu mencela perselingkuhan ini, selalu mencaci sebagai manusia yang tak berbudi. Hari ini hamba pasrah atas apapun perlakuan terhadap hamba yang berdosa ini. Hamba pasrah atas hukuman apapun yang tuan jatuhkan, berkata Kiwidura dengan wajah menunduk penuh rasa malu dan penyesalan yang sangat. Di antara kita memang tidak ada permusuhan, hanya secara kebetulan kita berdiri di tempat yang berbeda. Kami tidak akan menjatuhkan hukuman apapun. Hanya saja ada satu pengharapan dari kami, lupakanlah perbedaan di manapun saat ini kamu berdiri, karena sudah tidak ada lagi perbedaan di antara kita, tidak ada tumapel, tidak ada kediri. Yang ada saat ini adalah singa sari raya yang bersatu menatap dunia untuk maju bersama. Dari dulu kita adalah satu keluarga, dan tetap satu keluarga sampai kapanpun, berkata Kebo Arma kepada Kiwidura yang sepertinya telah tersentuh hatinya. Jiwa tuan-tuan begitu penuh kasih, hamba menjadi malu bercermin diri atas kekerdilan hati ini. Ijinkanlah hamba mengabdi di sini dalam kesetiaan, menjadi bagian dari keluarga ini. Selamanya, berkata Kiwidura penuh permohonan. Permohonan Kiwidura kami terima, kembalilah ke belakang. Mungkin masih ada yang perlu kamu selesaikan, berkata Kebo Arma kepada Kiwidura. Terima kasih, terima kasih, berdiri Kiwidura sambil menjurap penuh kebahagiaan dan kembali masuk lewat pintu utama. Dan hari pun, terus berlalu, malam semakin gelap menghalangi aliran sungai berantas di depan balai tamu. Hanya terkadang beberapa pelita perahu para nelayan terlihat berkelip-kelip. Suara angin datang dari arah tanah hutan seberang. Kami beristirahat lebih dulu, berkata Mengki sambil berdiri diikuti dua orang pengawalnya. Tidak lama berselang, Raden Wijaya dan Kebo Arma diikuti Ranggalawe masuk ke peraduannya masing-masing untuk beristirahat. Malam itu hamparan sungai berantas begitu sepi dan senyap. Masih terlihat beberapa nelayan yang mencari udang masih menunggu jaringnya meski pelita yang bergelantungan sudah menjadi begitu redup. Malam ini rejeki simbok dan adikmu sedang mujur besar, baru sepertiga malam sudah banyak udang terkumpul, berkata nelayan tua kepada anak lelakinya. Kalau begitu kita segera pulang saja, bukankah kita masih bisa tidur di sisa malam, berkata anak lelakinya. Yang kamu pikirkan hanya tidur, berkata nelayan tua itu sambil melipat jaringnya menuruti keinginan anak lelakinya. Dan malam memang masih menyisakan waktunya di atas sungai berantas di tepian dermaga balai tamu tempat Yung Singasari terlihat merapat dan bergoyang dihempah sombak sungai. Semakin mendekati pagi, hawa malam menjadi semakin dingin. Dan semakin mendekati pagi, kesibukan sudah mulai terlihat di sekitar dermaga balai tamu itu. Hari itu setelah dua pekan merapat di dermaga, Yung Singasari itu akan kembali berlayar mengarungi Laut Biru. Aku akan bercerita kepada semua orang bahwa di Singasari ini aku mendapat perlakuan yang baik. Terutama tentang dirimu Hai Tuan Senapati Wijaya, berkata Mengki ketika bersiap akan naik ke Yung Singasari kepada Raden Wijaya yang mengantarnya. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan panjang, berkata Raden Wijaya kepada Mengki. Selamanya, berkata Mengki melanjutkan ucapan Raden Wijaya. Matahari telah bersembul di balik hutan seberang sungai berantas ketika Yung Singasari itu mulai terlihat bergerak meninggalkan dermaga. Yung Singasari itu telah membawa Mengki dan dua orang pengiringnya, membawa berita perdamaian. Terlihat Raden Wijaya, Keboa Rema dan Ranggalawe berdiri melambaikan tangannya ke arah Mengki dan dua orang pengiringnya di atas pagarda kayu Yung Singasari yang telah mulai menjauhi dermaga. Yung Singasari itu pun terus menjauh di bawah aliran sungai berantas di bawah matahari pagi yang cerah. Terlihat Raden Wijaya, Keboa Rema dan Ranggalawe telah beranjak dari dermaga kembali ke pendapa balai tamu. Sementara itu pada waktu yang sama, sebuah kapal kayu telah merapat di sebuah dermaga bandar canggu. Terlihat dua orang anak lelaki kecil menuruni tangga kapal kayu dengan gembiranya. Usia kedua anak itu sekitar tujuh tahunan. Di belakangnya mengikuti kedua anak itu seorang lelaki muda. Wajahnya cukup tampan. Berturut-turut di belakang lelaki muda itu adalah seorang pendeta, terlihat dari pakaian yang dikenakannya serta kepala yang tercukur bersih. Kita telah sampai di bandar canggu, di Tanah Singasari Raya, berkata lelaki muda itu kepada seorang pendeta ketika mereka telah menginjakan kakinya di dermaga bandar canggu yang sudah cukup ramai di pagi yang cerah itu. Paman Argalanang, perutku sangat lapar, berkata salah seorang anak lelaki sambil memegang lengan lelaki muda itu yang ternyata adalah Argalanang. Seorang pemuda putra minah gajah penguasa daerah pasir seputih yang pernah bersama Raden Wijaya dan Mahesa Amping mengembara ke Tanah Melayu. Mari kita ke kedai, pamanmu juga lapar, berkata Argalanang sambil menggandeng kedua anak lelaki itu diikuti oleh pendeta di belakangnya menuju ke sebuah kedai di dekat dermaga. Terlihat mereka berempat telah memasuki sebuah kedai. Pak tua, dapatkah ditunjukkan kepada kami letak berbalai tamu? Bertanya Argalanang kepada pelayan tua yang datang membawa pesanan makanan mereka. Telusuri saja tepian sungai ini, Chuan akan melihat sebuah benteng besar prajurit Singasari. Tidak jauh dari benteng itu berdiri sebuah rumah panggung yang cukup besar di tepian sungai berantas yang mempunyai sebuah dermaga sendiri. Itulah balai tamu yang Chuan maksudkan, berkata pelayan tua itu memberikan arah petunjuk menuju balai tamu kepada Argalanang. Makanlah yang banyak agar tubuh kalian sehat dan kuat, sebentar lagi kita akan bertemu dengan kedua ayah kalian, berkata Argalanang kepada kedua anak lelaki di hadapannya. Aku melihat tulang kedua anak ini sangat bagus, tidak salah bila kamu katakan bahwa kedua orang ayah mereka adalah pendekar besar yang berilmu tinggi. Kedua anak ini mewarisi tulang tubuh yang sangat sempurna, berkata pendekar di sebelah Argalanang memuji kedua anak lelaki yang sedang menikmati hidangan di kedai itu. Matahari terlihat sudah mulai beranjak naik, terlihat dua anak lelaki dan dua orang lelaki tengah menyusuri sungai berantas dari arah bandar Canggu. Sebuah benteng yang cukup besar, berkata pendekar itu kepada Argalanang ketika mereka melihat sebuah benteng berdiri di tepian sungai berantas. Itulah balai tamu, berkata Argalanang menunjuk sebuah rumah panggung yang cukup besar menghadap sungai berantas dan mempunyai dermaga sendiri yang juga cukup besar. Apakah tuan-tuan ada keperluan di balai tamu ini, berkata seorang prajurit kepada Argalanang dan pendekar di sebelahnya ketika mereka telah memasuki halaman balai tamu yang cukup luas. Prajurit itu merasa heran terutama melihat pendekar asing di sebelah Argalanang. Tidak pernah selama ini ada seorang pendeta, apalagi berwajah asing datang ke balai tamu. Aku ingin bertemu dengan Raden Wijaya, berkata Argalanang penuh kebanggaan menyebut nama Raden Wijaya. Nama yang tuan sebutkan adalah Senapati Kami, berkata prajurit itu sambil memandang Argalanang dari ujung kaki sampai kepala seperti masih menyangsikan bahwa lelaki muda itu mengenal Senapatinya. Senapatimu itu adalah sahabatku, berkata Argalanang dengan penuh kebanggaan. Silahkan tuan naik ke pendapa balai tamu, berkata prajurit itu penuh hormat mempersilahkan langsung naik ke pendapa balai tamu. Terlihat Argalanang dikuti kedua anak lelaki dan pendeta asing tengah naik anak tangga pendapa balai tamu. Argalanang, berkata Ranggalanang yang melihat pertama kali Argalanang yang muncul dari anak tangga pendapa balai tamu seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata kamu masih mengenalku lawe, berkata Argalanang sambil tersenyum kepada Ranggalanang. Argalanang, berkata Raden Wijaya yang telah berdiri bersama kebo armat telah mengenali orang yang tengah berpelukan erat bersama Ranggalanang. Sahabatku, berkata Raden Wijaya sambil memeluk rata Argalanang. Jaya negara kemarilah nak, inilah ayahmu, berkata Argalanang kepada salah seorang dari dua anak lelaki yang sudah naik ke atas pendapa balai tamu. Raden Wijaya, inilah anakmu, putra darapetak, berkata Argalanang kepada Raden Wijaya. Bukan main terharunya Raden Wijaya menatap seorang anak lelaki kecil yang juga sedang menatapnya. Putraku, berkata Raden Wijaya langsung memeluk erat anak lelaki itu yang bernama Jaya negara. Apakah lelaki itu ayahku? Bertanya anak lelaki yang lain kepada Argalanang menunjuk ke arah kebo armat. Kebo armat yang mendengar pertanyaan anak itu langsung mendekatinya, tahu siapa sebenarnya anak lelaki yang bermata bulat dan terang itu yang menandakan kecerdasan yang luar biasa. Kamu pasti putra darah jingga, siapa namamu nak, berkata kebo armat sambil berjongkok memegang kedua bahu anak itu. Namaku Aditya Warman, berkata anak itu tegas kepada orang dihadapannya yang dianggapnya seorang penuh kasih dan dapat dipercaya. Namaku kebo armat, kamu boleh memanggilku dengan sebutan eyang kebo armat karena ayahmu memanggilku sebagai paman, berkata kebo armat kepada anak lelaki itu yang ternyata adalah putra darah jingga. Di mana ayahku, bertanya Aditya Warman kepada kebo armat yang ternyata bukan ayahnya. Ayahmu seorang senapati besar, saat ini ditugaskan oleh Sri Maharaja di Bali Dwi Pa, berkata kebo armat kepada Aditya Warman. Terlihat Aditya Warman menoleh kepada Jaya Nagara yang masih dekat dengan ayahnya Raden Wijaya. Kamu sangat tampan seperti ayahmu, berkata Raden Wijaya mendekati Aditya Warman mencoba menyelami perasaan anak itu dan sekedar menghiburnya. Apakah aku dapat menemui ayahku, bertanya. Aditya Warman kepada Raden Wijaya menatapnya dengan bola metu yang begitu terang membuat siapapun akan segera akan menyukainya. Belum sempat Raden Wijaya menjawab, Jaya Nagara sudah ikut mendekati Aditya Warman. Aku akan bersamamu mencari ayahmu, berkata Jaya nerap penuh kesetia kawanan yang tinggi. Raden Wijaya tersenyum menatap dua anak itu, terbayang kesetia kawanan yang tinggi antara dirinya dan Mahsa Amping. Ternyata anak-anak mereka mempunyai naluri yang sama. Mereka adalah saudara sepupu, berkata Raden Wijaya dalam hati penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Balid Wipa tidak begitu jauh, kita akan menemui ayahmu di sana, berkata Raden Wijaya kepada Aditya Warman. Maaf, aku dulu memperkenalkan teman perjalanan kami, berkata Argalanang memperkenalkan seorang pendeta yang dikatakannya sebagai teman perjalanannya. Namaku Gunakara, aku berasal dari sebuah negara di Tibet. Atas kebaikan tuan Argalanang telah membawaku sampai di sini, berkata pendeta itu sambil menjurap penuh hormat memperkenalkan dirinya. Tujuan perjalananku adalah sebuah tanah datar bernama Balid Wipa, berkata kembali pendeta Gunakara menyampaikan tujuan perjalanannya. Bagian 3. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Argalanang yang memulai cerita perjalanannya. Enam bulan yang lalu, aku mendapat tugas dari ayahku untuk berangkat ke tanah Melayu. Dalam tugasku itu ku sempatkan diri untuk mengunjungi istana Melayu. Darah petak dan darah jingga memaksa aku untuk membawa kedua anak ini menemui ayahnya di Jawa Dwi Pa, tentunya atas restu dari ayahnya Baginda Raja Melayu, berkata Argalanang bercerita tentang perjalanannya. Dalam perjalanan pelayaran itulah aku bertemu dengan pendeta Gunakara yang bermaksud akan menuju Balid Wipa, berkata kembali Argalanang bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Gunakara dari Tibet. Pasti tuan pendeta Gunakara punya maksud dan tujuan tertentu, hingga harus menempuh perjalanan yang begitu jauh dari Tibet, berkata keboarma kepada pendeta Gunakara. Terlihat pendeta Gunakara tidak langsung menjawab, hanya sedikit tersenyum melihat semua wajah yang ada di pendapa balai tamu itu. Aku merasa berbahagia bahwa dalam perjalananku ini berkenalan dengan orang-orang baik seperti kalian, berkata pendeta Gunakara dengan sinar metu senyumnya yang terlihat begitu tulus. Aku sedang mengemban sebuah tugas yang sangat aneh dari semua saudaraku di biara kami di Tibet, berkata kembali pendeta Gunakara. Setahun yang lalu, guru besar kami Jami yang dawa lama telah jatuh sakit. Beliau memberi kami sebuah wasiat, bahwa bila Sukmanya telah meninggalkan raganya, maka beliau akan terlahir kembali di sebuah tempat yang begitu indah seperti sorga bernama Balidwipa. Bayi itu mempunyai sebuah pertanda di pundaknya. Beliau juga meminta kami untuk membawa bayi itu untuk menggantikan kedudukannya sebagai guru besar tertinggi di biara Tibet, berkata Gunakara mengakhiri ceritanya. Mencari seorang bayi yang lahir bertepatan hari kematian Jami yang dawa lama di Balidwipa, bertanya Raden Wijaya setelah menyimak semua cerita pendeta Gunakara. Benar, seorang bayi yang lahir tahun lalu dengan sebuah tanda khusus di pundaknya, berkata pendeta Gunakara membenarkan perkataan Raden Wijaya. Sebuah tugas yang begitu rumit, seperti mencari sebuah pengait benang ditumpukan jerami, berkata kebawarma menanggapi cerita pendeta Gunakara. Guru besar kami Jami yang dawa lama selalu dinaungi awan dalam setiap perjalanannya. Saat ini awan itu pasti selalu menaungi kemanapun bayi itu berada. Itulah pertanda yang akan membawa kami menemukan bayi itu, berkata pendeta Gunakara dengan penuh keyakinan. Sementara itu jauh dari bandar Canggu di hari yang sama di sebuah hutan di Balidwipa yang jarang sekali dijamah oleh manusia, para pengembara biasa menyebutnya sebagai hutan mada. Di sebuah tanah bergumuk yang cukup lapang di tengah hutan itu terlihat sebuah pertempuran yang sangat seru dan dasyat. Seorang lelaki sambil menggendong seorang bayi di tangan kirinya dan sebuah pedang panjang di tangan kanannya tengah menghadapi lima orang yang begitu bernafsu untuk segera menghabisinya. Serahkan bayi itu, berkata seorang bertubuh tinggi besar sambil mengancam dengan sebuah golok besar kepada lelaki yang menggendong seorang bayi itu. Sudah ku katakan bahwa bayi ini bukan anaknya, kalian masih juga belum percaya, berkata lelaki yang masih menggendong bayi dengan eratnya tidak ingin menyerahkannya kepada kelima orang penyerangnya. Anak itu anak seorang penghianat, harus dihabisi sampai ke akar-akarnya, berkata seorang pengeroyok lainnya sambil mengayunkan sebuah golok panjangnya ke arah kepala lawannya. Tapi lelaki itu dapat dengan baik mengelak serangan itu dan balas menyerang dengan pedangnya menyabet pangkal paha orang itu. Bukan main kagetnya orang itu mendapatkan serangan balik yang lebih cepat dari yang diduganya. Orang itu terlihat mundur jauh. Namun lelaki yang masih menggendong seorang bayi itu masih saja menyerangnya dengan sebuah tusukan pedang ke arah perut orang itu. Terang. Untung saja kawannya yang lain menghantam pedang itu sehingga harus melenceng dari sasorannya. Akhirnya pengeroyokan pun kembali terjadi, lima orang melawan satu orang sambil memegang erat seorang bayi di tangan kirinya. Keras. Sebuah sabetan golok mengenai punggung belakang lelaki itu yang tidak dapat menghindarinya karena menghadapi serangan lawan dari berbagai arah. Terlihat segaris darah memanjang di belakang punggungnya. Kamu memang keras kepala, matilah kamu bersama bayi itu, berkata orang yang tengah menyerang dari hadapannya. Terang. Hanya itu yang dilakukan lelaki itu menangkis kibasan golok panjang dengan pedangnya sambil melompat menghindari sabetan golok lawan dari arah samping dan sekaligus menyerang lawan di sisi lain. Namun sebuah sabetan dari arah belakang tidak dapat dihindarinya. Seret. Sebuah sabetan tipis berhasil melukai paha belakangnya. Namun semangat lelaki itu begitu keras, sepertinya tidak merasakan darah menetes lewat punggung dan paha belakangnya. Lelaki itu masih dapat menghindar bahkan balas menyerang dengan tidak kalah berbahayanya. Namun dalam beberapa jurus kemudian, mulailah terlihat tenaga lelaki itu mulai menurun, lompatan dan serangannya tidak segesit dan setangkas sebelumnya. Matanya terlihat sudah lamur akibat banyak darah yang keluar dari punggung dan belakang pahanya, tapi genggaman tangannya masih erat memegang bayi di tangan kirinya. Kembali lima buah serangan sekaligus menyudutkannya. Terang. Sabetan golok besar berhasil ditahan dari arah samping kanan, sekaligus melompat menghindari sabetan di bawah kakinya dari arah kiri. Namun dua serangan menusuk dari arah depan dan bacokan golok dari arah belakang pada kali ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Lelaki itu sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, langkahnya sudah terkunci mati tidak dapat menghindari tiga buah serangan sekaligus. Tapi umur manusia kadang sangat aneh, tidak selalu dapat ditebak dan diatur. Ketiga penyerang itu sudah merasa yakin bahwa lelaki itu pasti akan termakan oleh masing-masing golok besar mereka. Keajaiban apa yang terjadi? Tering-tering-tering. Terdengar tiga buah benda besi beradu dalam waktu yang hampir bersamaan, dan tiga buah golok besar terlihat terpental dari tangannya. Ketiga orang itu melongo melihat tangannya yang kosong tidak memegang senjata lagi dan merasakan rasa nyeri seperti kesemutan pada jemari tangan mereka. Aku tidak akan turut campur bila dihadapanku adalah pertempuran yang adil satu lawan satu, berkata seorang lelaki muda yang sudah berdiri di dekat lelaki yang hampir mati binasa itu. Siapa kamu? berkata salah seorang dari kelima pengeroyok itu yang merasa hampir saja dapat membinasakan lawannya. Tidak perlu tahu siapa aku sebagaimana aku juga tidak peduli siapa kalian. Yang jelas dihadapanku adalah lima orang berhati tikus yang tidak punya keberanian jiwa satya, berkata lelaki muda itu dengan tenang tidak sedikit pun terlihat kegentarannya menghadapi kelima orang yang berwajah beringas. Habisi orang ini yang mencampuri urusan kita, berkata seorang yang bertubuh tinggi besar sepertinya pemimpin mereka memberi perintah untuk menghabisi lelaki muda yang datang mencampuri urusan mereka. Menyingkirlah, berkata lelaki muda itu kepada seorang lelaki yang baru saja diselamatkannya itu. Lima buah serangan kini beralih kepada lelaki muda yang baru datang itu. Kelima orang itu seperti lima ekor serigala buas menerjang dengan golok besarnya ke arah lelaki muda itu. Entah dengan apa caranya, sudah terjurai sebuah cambuk di tangan lelaki muda itu. Taruh. Terdengar lima buah bunyi ledakan sebuah cambuk yang dihentakan hampir berbarengan. Terlihat lima orang itu semuanya terjengkang mundur ke belakang dengan merasakan dada yang sesat. Ternyata cambuk itu hanya beberapa mili saja menghentak di depan dada mereka tidak mengenai sedikitpun, tapi suara hentakan itu telah membuat dada mereka terasa sesak sukar bernafas serta mendorong tubuh mereka seperti berasal dari sebuah tenaga yang sangat kuat melempar tubuh mereka. Enyahlah dari hadapanku sebelum kesabaranku habis, berkata lelaki muda itu dengan sorot metu yang begitu mengerikan membuat siapapun yang melihatnya akan merasa jantungnya lepas menjadi begitu ciut. Maka tanpa perintah dan aba-aba sekalipun, terlihat kelima orang itu bangkit berlari penuh rasa jerih meninggalkan arna itu dan menghilang di kerimbunan hutan mada yang rimbun dan pekat itu. Terima kasih telah menyelamatkan aku, berkata lelaki itu sambil melepaskan bayi di tangannya dengan hati-hati meletakkannya di hamparan tanah berumput. Jangan banyak bergerak, aku akan mengobati lukamu, berkata lelaki muda bersenjata cambuk itu sambil mengeluarkan dari balik pakaiannya sebuah bubuk obat. Luka. Ketika bubuk itu telah merata menutup hampir semua luka di punggung dan pangkal paha belakangnya, lelaki itu merasakan nyari yang sangat. Namun rasa nyari itu hanya sebentar. Lukanya sudah langsung mampat tidak mengeluarkan darah lagi. Ceritakanlah apa yang telah terjadi, berkata lelaki muda itu kepada orang yang terluka itu yang terlihat duduk di atas rumput di tanah bergumuk di samping seorang bayi yang sepertinya begitu nyenyak tidurnya tidak terganggu. Sebulan yang lalu seorang kawanku datang kepadaku membawa bayi ini. Kawanku itu merasa keamanannya terancam dan ia meminta diriku untuk merawat bayi ini. Kawanku itu berpesan agar aku dan bayi ini bersembunyi di hutan mada ini sampai waktu sebulan di mana ia akan datang mengambil bayi ini kembali, bercerita lelaki itu. Namun sebulan kemudian kawanku tidak juga muncul di hutan ini melainkan kelima orang itu yang datang bermaksud merebut bayi ini dari tangannya untuk dibunuhnya, berkata kembali orang itu. Apa hubungannya kelima orang itu dengan kawanmu? bertanya lelaki muda bersenjata cambuk itu. Kawanku itu dulunya adalah sekelompok orang di Bali Dwi Pak ini yang setia kepada Raja Adi Dwa Lancana. Karena sudah tidak sepaham lagi, kawanku berbalik arah bergabung dengan pihak lawan. Kawanku dianggap sebagai pengkhianat oleh kelompoknya dan dikejar untuk dimusnahkan seluruh keluarganya. Itulah sebabnya ia datang menitipkan bayi ini, berkata orang itu kepada lelaki muda. Siapakah nama kawanmu itu? Mungkin aku mengenalnya, berkata lelaki muda bersenjata cambuk. Itu kepada orang yang terluka. Med santu dari Tejakula, kelima orang itu mungkin telah berhasil membunuhnya, berkata orang yang terluka itu. Aku pernah mendengar namanya, seorang pribumi yang berani yang membocorkan sebuah gerakan pemberontakan dekademangan Tejakula beberapa bulan yang lalu, berkata lelaki muda bersenjata cambuk itu. Apakah aku boleh tahu nama Tuan, agar aku dapat mengingat nama orang yang pernah menyelamatkan selembar nyawaku ini, berkata orang terluka itu kepada lelaki muda bersenjata cambuk itu. Namaku Mahsa Amping, berkata lelaki muda yang bersenjata cambuk itu dengan senyum yang selalu menghias wajahnya penuh kesejukan siapapun yang melihatnya. Melihat senjata cambuk di tangan Tuan, sejak semula aku sudah menduga-duga. Ternyata dugaanku tidak salah. Hari ini aku merasa bangga telah ditolong oleh senapati Mahsa Amping. Hampir setiap orang di Bali Dwi Pak ini mengenal nama Tuan, berkata orang itu. Jadi bayi ini putra Med Santu, bertanya Mahsa Amping kepada orang itu. Orang itu tidak langsung menjawab tapi tersenyum getir sambil melirik bayi yang ada di sampingnya sepertinya merasa ibah atas nasib bayi itu. Med Santu tidak pernah punya anak seorang pun, sementara kelima orang itu masih mengira bahwa bayi ini adalah putranya, berkata orang itu kepada Mahsa Amping. Bila bayi ini bukan putranya, kenapa dia datang kepadamu menitipkan bayi ini, bertanya Mahsa Amping penuh ketidakmengertian hubungan bayi itu dengan Med Santu. Ketika menitipkan bayi ini, kawanku Med Santu bercerita bahwa bayi ini adalah putra seorang Brahmana yang telah berniat meninggalkan keramaian dunia, menyepi mensucikan dirinya di suatu tempat yang dirahasiakannya, jauh dari kehidupan manusia. Berkata orang itu, kawanku Med Santu juga menjujukan sebuah keajaiban atas bayi ini kepadaku, berkata kembali orang itu kepada Mahsa Amping. Keajaiban apakah yang ada pada bayi ini, bertanya Mahsa Amping penuh rasa ingin tahu. Tidakkah Tuan merasakan bahwa ada awan di atas kita yang tidak pernah bergerak sedikitpun sepertinya terus menedui kemanapun bayi ini berada, berkata orang itu sambil menunjuk ke arah awan di atas mereka yang memang sepertinya terus menedui dari sinar matahari di silang itu di atas tanah bergumuk di tengah hutan mada. Mahsa Amping melihat ke atas awan yang memang sedari tadi menjadikan sekitar mereka menjadi begitu teduh. Mahsa Amping mulai percaya bahwa bayi itu memang mempunyai keajaiban yang tidak dimiliki oleh siapapun, bayi itu sepertinya dilindungi oleh banyak tangan Dewa Dewi yang tak terlihat yang selalu mengasuhnya, dan menjaganya dengan penuh kasih. Dan dam diam ada perasaan hati yang kuat untuk memiliki bayi itu, sebuah perasaan yang sangat aneh yang dirasakan oleh Mahsa Amping. Tuan telah menolong jiwaku, dapatkah Tuan meluluskan sebuah permintaanku, berkata orang itu penuh. Pengharapan kepada Mahsa Amping. Apakah gerangan permintaanmu, bertanya Mahsa Amping. Meriawat bayi ini, berkata orang itu kepada Mahsa Amping. Di tangan Tuan aku yakin musuh-musuh medsantu akan berpikir sepuluh kali lipat untuk berniat mencelakai bayi ini, berkata kembali orang itu. Entah kenapa Mahsa Amping sepertinya merasakan hatinya penuh sukacita yang letup-letup. Permintaan orang itu seperti mewakili keinginan hatinya, memiliki bayi itu dengan segenap hati. Aku menerima permintaanmu, entah apa yang ada pada diriku. Sebelum kamu menawarkan kepadaku, hati ini begitu syarat dipenuhi keinginan untuk memiliki dan merawat bayi ini, berkata Mahsa Amping kepada orang itu. Perasaan itu pun juga pernah memenuhi perasaanku manakala medsantu membawa bayi ini kepadaku. Namun perasaan memiliki ini telah berganti dengan perasaan kekhawatiran untuk tidak dapat menjaganya. Diri ini sepertinya berharap bayi ini berada di tempat yang aman. Dan saat ini tempat yang paling aman untuk bayi ini adalah diri Tuan Senapati, berkata orang itu kepada Mahsa Amping. Aku berjanji untuk menjaganya dengan sepenuh hati, berkata Mahsa Amping kepada orang itu. Terima kasih Tuan Senapati, perkenalkan namaku Puturantu yang akan selalu mengenang pertolongan Tuan Senapati, berkata orang itu sambil menjurap penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Tidak usah berterima kasih kepadaku secara berlebihan, semua sudah digariskan, kebetulan sekali aku lewat hutan ini, berkata Mahsa Amping kepada orang itu yang memperkenalkan dirinya bernama Puturantu. Tuan Senapati benar, semua memang sudah digariskan sebagaimana nyawaku hari ini yang masih tetap utuh melekat diraga ini, berkata Puturantu. Penuh kegembiraan masih dalam keadaan selamat dari sebuah bahaya kematian atas dirinya. Lu kamu masih perlu perawatan, sebaiknya kita mencari padukuhan terdekat untuk istirahat sementara agar dirimu dapat pulih seperti sedia kala, berkata Mahsa Amping kepada Puturantu mengajaknya keluar dari hutan mada untuk mencari sebuah padukuhan terdekat. Namun ketika mereka akan beranjak, Mahsa Amping menahan Puturantu untuk tetap di tempatnya. Siapapun yang tengah mencuri dengar, keluarlah, berkata Mahsa Amping dengan suara menggema ke segala penjuru. Maka tidak lama kemudian, muncullah sesosok tubuh seorang tua berjubah putih keluar dari persembunyiannya di balik semak dan belukar hutan mada. Ternyata Tuan Senapati Mahsa Amping punya pendengaran yang tajam, berkata orang itu sambil tertawa panjang. Aku sudah melihat dirimu yang tidak terbuat apapun ketika saudara Puturantu ini dalam bahaya, berkata Mahsa Amping kepada orang itu. Ternyata nama besar Senapati Mahsa Amping bukan nama kosong, aku jabaran tas yang tua ini tidak mendengar sedikitpun kehadiran Tuan Senapati, berkata. Orang itu yang mengaku bernama Jabaran tas. Kalau boleh tahu, ada kepentingan apakah sehingga Ki Jabaran tas bersusah diri mengintai begitu lama di semak belukar, berkata Mahsa Amping kepada Ki Jabaran tas yang sudah datang mendekat. Kemarin malam aku melihat ada bintang jatuh di hutan mada ini, hal itulah yang memaksa diriku datang ke hutan ini. Tidak sengaja menyaksikan pertempuran itu dan mendengar cerita tentang bayi itu, berkata Ki Jabaran tas sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku jadi tertarik untuk memiliki bayi itu, berkata kembali Ki Jabaran tas. Apa yang Ki Jabaran tas inginkan dari bayi ini, bertanya Mahsa Amping kepada Ki Jabaran tas. Aku tertarik untuk menjadikannya sebagai murid tunggu laku, berkata Ki Jabaran tas. Putu Rantu telah menyerahkannya kepadaku, berkata Mahsa Amping dengan suara yang keren berwibawa. Nama besarmu tidak akan menciutkan keinginanku untuk mengambil bayi itu, berkata Ki Jabaran tas dengan suara menantang. Bagaimana bila aku tetap mempertahankannya, berkata Mahsa Amping dengan suara yang tenang. Aku akan merebutnya dengan paksa, berkata Ki Jabaran tas kepada Mahsa Amping. Mungkin bukan hanya Ki Jabaran tas seorang yang begitu menginginkan bayi ini, masih ada banyak orang yang masih senang bermain sembunyi-sembunyian, berkata Mahsa Amping dengan suara yang sengaja dikeraskan karena pendengarannya yang tajam telah mendengar masih ada beberapa orang lagi tengah bersembunyi di sekitar hutan mada. Ternyata ucapan Mahsa Amping telah membuat beberapa orang yang bersembunyi terpaksa keluar dari persembunyiannya. Terlihat keluar tiga orang yang muncul dari balik sebuah pohon besar. Dari wajah ketiga orang itu dapat dikatakan ketiganya sudah cukup berumur namun belum dapat dikatakan sudah cukup tua sebagaimana Ki Jana Rantas. Diam-diam Ki Jabaran tas memuji ketajaman pendengaran Mahsa Amping karena dirinya sendiri tidak mengetahui ada orang lain yang sedang mengintai. Nama besar senapati Mahsa Amping ternyata bukan omong kosong, diam-diam telah mengetahui kehadiran kami, berkata salah seorang dari ketiga orang itu yang baru saja muncul. Apakah kalian bertiga juga punya kepentingan dengan bayi itu, berkata Mahsa Amping kepada ketiga orang yang baru muncul itu. Ibu dari bayi itu adalah putri guru kami, sudah lama kami mencari-cari. Serahkanlah kepada kami untuk membawanya pulang kepada pokan teratai putih, berkata salah seorang dari mereka yang paling tua. Cuan Senapati, jangan serahkan bayi ini kepada mereka, kawanku Maid Santu juga berpesan jangan sampai bayi ini jatuh ke tangan orang-orang daripada pokan teratai putih, berkata putu rantu kepada Mahsa Amping. Kalian dengar sendiri, bayi ini tidak akan kuserahkan kepada kalian, berkata Mahsa Amping kepada ketiga orang itu daripada pokan teratai putih. Terpaksa kami akan melakukannya dengan kekerasan, berkata salah seorang yang paling tua di antara ketiga orang itu. Berbuat kekerasan kepadaku, apakah kalian tidak takut akan berurusan dengan prajurit Singasari, berkata Mahsa Amping menggertak. Jangan kamu campur adukan masalah ini, urusan ini adalah urusan seorang bayi, berkata orang tertua itu yang sedikit gentar bila saja Mahsa Amping mengaitkannya dengan keadaan dirinya sebagai seorang senapati Singasari. Baiklah aku tidak akan mengaitkan urusan ini dengan kedudukanku sebagai seorang senapati. Aku akan bertanggung jawab bahwa ini adalah urusan pribadi, berkata Mahsa Amping dengan sebuah senyum menangkap kekhawatiran ketiga orang yang berasal daripada pokan teratai putih. Kami tidak suka kekerasan, kamilah yang berhak atas bayi itu, berkata orang itu kembali kepada Mahsa Amping. Kalian baru datang sudah bicara tentang hak, akulah yang berhak atas bayi itu yang telah berjodoh kepadaku untuk ku jadikan murid tunggu laku, berkata Kijabarantas ikut menyelah pembicaraan orang daripada pokan teratai putih. Ketiga orang itu semuanya menoleh ke arah Kijabarantas. Kamilah yang berhak, buyut bayi ini adalah guru kami, berkata orang tertua kepada Kijabarantas. Seandainya yang datang buyut bayi ini sendiri, aku tetap berkeras untuk membawanya, berkata Kijabarantas kepada ketiga orang daripada pokan teratai putih. Terpaksa kami akan merebutnya dengan kekerasan. Berkata orang tertua itu daripada pokan teratai putih kepada Kijabarantas. Aku ada usul, bagaimana bila kalian menunggu lima tahun lagi untuk menanyakan langsung kepada bayi ini, siapakah di antara kalian yang dipilih? Sementara itu selama lima tahun bayi ini ku rawat dengan baik, berkata Mahesa Amping dengan penuh senyum. Itu akal-akalan tuan senapati saja, setelah lima tahun mungkin ada lagi akal-akalannya, berkata orang tertua daripada pokan teratai putih tidak menerima usulan Mahesa Amping. Aku setuju dengan usulan tuan senapati, tapi bedanya selama lima tahun bayi ini berada dalam perawatanku, berkata Kijabarantas. Kami juga tidak percaya kepadamu, berkata orang tertua daripada pokan teratai putih. Bila kalian tidak menyetujui usulku, apakah kalian sendiri punya usul? Bertanya Mahesa Amping kepada ketiga orang daripada pokan teratai putih. Terpaksa kita harus bertempur, siapa yang menang dalam pertempuran ini? Maka dialah yang berhak atas bayi ini, berkata orang tertua daripada pokan teratai putih memberikan sebuah usul. Kalian curang, jumlah kalian lebih banyak. Tapi aku tidak akan takut, berkata Kijabarantas siap-siap membuat kuda-kuda. Aturan permainannya, satu melawan dua kubu, bertanya Mahesa Amping meminta penjelasan. Benar, di sini ada tiga kubu. Cuan Senapati, Kijabarantas dan kami bertiga, berkata orang tertua daripada pokan teratai putih. Sudah kubilang mereka curang, tapi aku tidak akan mundur, berkata Kijabarantas samlil memberi tanda sebuah isyarat metu kepada Mahesa Amping. Ternyata Mahesa Amping dapat menangkap isyarat itu. Aku terima usul kalian, berkata Mahesa Amping sambil menjurai cambuknya dengan wajah tersenyum penuh arti kepada Kijabarantas. Terlihat ketiga orang daripada pokan teratai putih mengeluarkan senjatanya, sebuah senjata cakra dengan pegangan besi yang semuanya terbuat dari besi putih pilihan. Senjataku ini adalah tongkatku ini, berkata Kijabarantas langsung menyerang orang tertua daripada pokan teratai putih. Melihat Kijabarantas sudah menyerang salah seorang daripada pokan teratai putih, maka Mahesa Amping mendekati dua orang daripada pokan teratai putih. Mari kita mengisi permainan ini, aku sudah siap, berkata Mahesa Amping kepada keduanya. Kedua orang itu seperti terpojok, tidak dapat membantu kawannya yang tengah menghadapi Kijabarantas. Sementara Mahesa Amping sudah siap menantangnya. Ternyata otak kalian cukup cemerlang, berkata salah seorang yang bertubuh jangkung kepada Mahesa Amping. Kamu pikir kalian saja yang punya perhitungan, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Kita habisi senapati sombong ini, lalu kita keroyok orang itu, berkata kawannya yang satu lagi kepada kawannya yang bertubuh jangkung. Kamu benar, secepatnya kita selesaikan, berkata orang yang bertubuh jangkung itu sambil melangkah mendekati Mahesa Amping diikuti kawannya. Sementara itu orang tertua daripada pokan teratai putih sudah saling menyerang dengan Kijabarantas, senjata cakra di tangannya berdesing-desing mengejar Kijabarantas yang melayaninya dengan tongkatnya. Terjadilah saling mengelak dan saling meyerang di antara keduanya. Di waktu yang sama, kedua orang pada pokan teratai putih telah menyerbu Mahesa Amping dengan senjata cakranya. Dua buah cakra menyambar-nyambar tubuh Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping berlompatan ke sana kemari menghindari kedua serangan cakra itu tidak berusaha balas menyerang. Mungkin hanya untuk mengikuti dan mempelajari sejauh mana kehebatan serangan kedua orang itu dengan senjata cakranya. Namun sikap Mahesa Amping dianggap lain oleh kedua orang itu, mereka mengira Mahesa Amping tidak dapat banyak berbuat atas serangan senjata cakra mereka yang kuat dan cepat menyambar-nyambar tidak pernah putus. Serangan yang hebat, berkata Mahesa Amping dengan penuh senyum melompat menghindari serangan mereka. Sementara itu pertempuran antara Kijabarantas dan lawannya terlihat sudah semakin seru. Mereka dengan cepat sudah meningkatkan tataran ilmunya masing-masing. Saling menyerang untuk secepatnya menyelesaikan pertempuran. Orang ini pasti murid pilihan daripada pokan teratai putih, berkata Kijabarantas dalam hati melihat kelihayan lawannya yang terus meningkatkan tataran ilmunya. Sukar sekali menundukkan orang ini, berkata pula orang tertua daripada pokan teratai putih yang merasa penasaran tidak juga dapat melumpuhkan Kijabarantas. Sementara itu putu rantu yang masih duduk di luar arena kedua pertempuran itu mengkhawatirkan keadaan Mahesa Amping yang tengah menghadapi dua orang lawan daripada pokan teratai putih. Dalam penglihatannya Mahesa Amping tidak sempat membalas serangan kedua lawannya. Bila Tuan Senapati tidak dapat mengalahkan keduanya, bayi ini akan jatuh kepada pokan teratai putih, berkata putu rantu mengkhawatirkan keadaan Mahesa Amping. Namun kekhawatiran putu rantu tidak berlasan sama sekali, sebab yang terjadi adalah Mahesa Amping membiarkan dirinya diserang untuk sekedar mengetahui kemampuan ilmu mereka kelebihan dan kekurangannya, terutama senjata cakra mereka yang terus berdesing kemanapun Mahesa Amping mengelak. Hem, bergumam Mahesa Amping dengan sedikit tersenyum, sepertinya telah menemukan sebuah gambaran mengenai ilmu cakra dari kedua lawannya itu. Terlihat dalam sebuah serangan yang bersamaan, Mahesa Amping bukan cuma sekedar mengelak, kali ini membalasnya dengan membuat sebuah serangan ganda yang cepat kepada kedua lawannya. Betapa terkejutnya kedua lawannya itu, sebuah serangan yang tidak terduga datangnya dan begitu cepat. Terlihat kedua lawan Mahesa Amping mundur beberapa langkah dengan metu, terkesima. Kenapa kalian melotot metu seperti itu, berkata Mahesa Amping kalem sambil berdiri memegang ujung. Cambuknya. Jangan girang dulu, kami hanya sedikit terkejut, berkata orang yang bertubuh jangkung menyadari keterkejutannya langsung menyerang kembali diikuti kawannya. Mendapatkan serangan dari kedua lawannya itu, Mahesa Amping hanya mundur selangkah dan balas menyerang salah seorang lawannya yang bertubuh jangkung yang langsung mundur selangkah. Serangan berikutnya dari Mahesa Amping adalah menyentakan cambuknya ke arah kawannya yang satu lagi, orang itu memang sudah siap menerima serangan dari Mahesa Amping, tapi tidak menduga serangan itu lebih cepat dari yang diduganya. Terpaksa orang itu berguling ke samping. Mahesa Amping tidak mengejarnya karena kawannya yang bertubuh jangkung sudah kembali menyerangnya. Tapi Mahesa Amping sudah memperhitungkannya, maka sambil sedikit menjauh, cambuknya sudah balas menyerang. Kembali lawannya yang bertubuh jangkung mundur beberapa langkah. Putu Rantu yang melihat perkembangan itu menarik nafas lega. Ternyata Tuan Senapati selama ini tengah mengukur kemampuan lawannya, berkata Putu Rantu dalam hati. Mahesa Amping memang sudah dapat mengukur sejauh mana ilmu cakra lawannya. Dan Mahesa Amping sudah dapat menentukan kera menghadapi ilmu lawannya dengan menjaga jarak serang mereka. Maka yang terlihat saat itu berbeda dari sebelumnya, kedua lawan Mahesa Amping sepertinya telah menjadi bulan-bulanan Mahesa Amping yang masih belum ingin mengakhiri pertempurannya, masih ingin bermain main. Terlihat kedua lawannya itu nyaris tidak mampu balas menyerang Mahesa Amping yang terus menjaga jarak serang sambil mengejar kedua lawannya itu dengan cambuknya. Gila, berkata lawan Mahesa Amping yang bertubuh jangkung sambil melompat ke samping menghindari ujung cambuk Mahesa Amping yang seperti bermata. Sementara itu pertempuran kijabaran tas dan orang tertua daripada pokan teratai putih semakin seru dan menegangkan. Keduanya sudah berada dalam tataran tertinggi dari ilmunya masing-masing. Ternyata ilmu mereka hanya berbeda tipis, terlihat keduanya saling menyerang dengan serangan ilmunya masing-masing yang sangat berbahaya. Bila dibandingkan dengan dua orang yang tengah berhadapan dengan Mahesa Amping, ilmu cakra orang tertua daripada pokan teratai putih terlihat jauh lebih tinggi. Beberapa kali kijabaran tas nyaris menjadi sasaran senjata cakra di tangan orang itu yang berdesing cepat menyambar tubuh kijabaran tas. Tapi kijabaran tas juga bukan orang sembarangan, sepertinya punya banyak pengalaman bertempur. Itulah sebabnya pertempuran keduanya nampak menjadi semakin sengit. Kembali ke pertempuran antara Mahesa Amping yang sudah berada di atas angin, kedua orang lawannya berkali-kali harus mengeluarkan sumpah serapah nyaris menjadi sasaran empuk ujung cambuk Mahesa D. Amping. Kucing Kurap Edan, berkata salah seorang lawan Mahesa Amping yang terjungkir mencium tanah basah ketika harus berguling di atas tanah menghindari ujung cambuk Mahesa Amping yang nyaris mengenai dadanya. Untungnya Mahesa Amping tidak segera mengejarnya, tapi mengalihkan serangannya ke arah lawannya yang lain yang bertubuh jangkung. Ilmu cambuk Edan, berkata lawan Mahesa Amping yang tidak menduga serangan Mahesa Amping begitu cepat datangnya langsung mundur ke belakang. Tapi dengan mudahnya Mahesa Amping melanjutkan serangannya, cambuknya yang berputar setengah lingkaran itu berhenti seketika dan ganti bergerak seperti ular hidup mengejar lawannya yang baru saja menjejakan kakinya mundur. Ah, ujung cambuk Mahesa Amping berhasil mematuk pangkal paha lawannya yang bertubuh jangkung. Terlihat orang itu meringis merasakan kakinya seperti remuk dihantam batu besar. Orang itu terjatuh duduk di tanah. Melihat kawannya dalam keadaan bahaya bila saja Mahesa Amping melanjutkan serangannya, maka terlihat lawan Mahesa Amping langsung sudah meloncat menyerang Mahesa Amping. Sebenarnya bisa saja Mahesa Amping langsung menyerang dengan cambuknya, tapi itu tidak dilakukannya. Dibiarkan orang itu menghujamkan cakranya tertuju bagian pinggangnya. Dengan sedikit gerak ke belakang cakra itu lewat sebatas jari tangan di hadapannya. Tiba-tiba saja tangan Mahesa Amping menjentik punggung tangan orang itu. Luar biasa. Hanya dengan sedikit jentikan tangan, senjata cakradi. Genggaman orang itu terlempar. Sementara orang itu masih merasakan tangannya nyeri dan kaku, sebuah kaki Mahesa Amping berhasil menerjang perut orang itu. Bukh. Terlihat orang itu terjengkang jatuh di tanah, untungnya Mahesa Amping hanya mempergunakan sedikit kekuatannya. Tapi itu saja telah membuat orang itu sesak nafas. Melihat kawannya seperti sudah tidak berdaya, maka orang yang bertubuh jangkung langsung menyerang Mahesa Amping dengan maksud melindungi kawannya dari serangan Mahesa Amping. Aku masih sanggup melawanmu, berkata orang bertubuh jangkung itu sambil menerjang Mahesa Amping dengan senjatanya cakranya. Pandangan matu Mahesa Amping masih menghadap lawannya, namun pendengaran dan penciumannya yang sangat tajam telah mendengar suara berdesing di belakang dirinya. Awas pisau beracun, berkata Mahesa Amping sambil menundukkan tubuhnya yang nyaris tersambar lehernya oleh sebuah pisau beracun yang lesat tipis di atas kepalanya. Ternyata ucapan Mahesa Amping itu ditujukan untuk lawannya. Terlihat pisau terbang itu masih meluncur dengan derasnya ke arah lawan Mahesa Amping yang berada tepat di hadapannya. Orang yang bertubuh jangkung itu seperti melihat malaika terbang yang akan mencabut nyawanya. Tidak ada kesempatan untuk dirinya mengelak dan menghindari pisau terbang itu yang tengah bergerak begitu cepatnya, sementara langkah kakinya sudah mati langkah. Dengan wajah dan metu, terperolok menatap tanpa dapat bergerak dan berbuat apapun. Tar, ujung cambuk Mahesa Amping telah bergerak begitu cepat menghentak pisau terbang itu ke arah yang berbeda, tidak jadi menembus leher orang jangkung itu yang sudah seperti pasrah. Seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Mahesa Amping dengan kecepatan yang tidak dapat diduga, sebuah kecepatan yang tidak pernah dilihat selama hidupnya, cambuk lawannya telah menyelamatkan jiwanya. Sementara itu hari di hutan mada sudah mendekati senja, sinar matahari sudah mulai condong ke barat terhalang kerimbunan daun dan ranting pohon di hutan mada yang tinggi menjulang. Di keremangan hutan mada di awal senja itu terlihat muncul beberapa orang keluar mendekati arna pertempuran. Guru, berkata kedua orang lawan Mahesa Amping menatap seseorang di antara beberapa orang yang baru datang mendekati mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang daripada pokan teratai putih. Seorang yang dipanggil guru oleh kedua orang lawan Mahesa Amping terlihat berwajah pucat seperti tidak punya darah dengan rambut terurai tidak diikat sudah berwarna putih merata. Hanya orang yang dipanggil guru ini saja yang mengenakan jubah berwarna hitam, sementara beberapa orang yang mengiringinya memakai pakaian orang kebanyakan. Guru macam apa yang hampir saja mencelakai muridnya sendiri, berkata Mahesa Amping kepada orang yang baru datang itu. Ternyata senapati dari Singasari yang terkenal itu masih begitu muda, berkata orang itu yang dipanggil sebagai guru menatap Mahesa Amping dari bawah sampai ke atas. Sayangnya aku di sini bukan sebagai seorang senapati, hanya mewakili diri pribadi untuk membawa bayi itu, berkata Mahesa Amping mencoba menebak maksud kedatangan orang-orang daripada pokan teratai putih. Sementara itu orang tertua daripada pokan teratai putih yang tengah bertempur melawan Kijabaran Tas ketika melihat guru dan rombongan orang-orang daripada pokannya langsung menghentikan pertempurannya melompat jauh mendekati gurunya. Permainan kita belum selesai, berkata Kijabaran Tas Samlil mengejar orang itu, namun berhenti menghadap kepada orang-orang yang baru datang itu. Habisi orang itu, berkata orang berjubah serbah hitam itu memberi perintah. Tanpa bertanya lagi, 10 orang yang ada bersama orang yang dipanggil guru itu sudah langsung mengepung Kijabaran Tas. Ketiga orang daripada pokan teratai putih yang datang sebelumnya ikut juga mengepung Kijabaran Tas, maka lengkaplah 13 orang telah mengepung Kijabaran Tas. Meski baru kenal di hutan mada itu, ada rasa ketidaksenangan melihat Kijabaran Tas dikeroyok oleh tiga belas orang daripada pokan teratai putih. Namun belum lagi kaki Mahesa Amping melangkah, orang yang disebut sebagai guru itu telah menghadangnya. Biarkanlah mereka, aku ingin mencoba sejauh mana nama besarmu yang menghebohkan jagad Bali Dwi Pak ini, berkata orang berjubah serbah hitam itu menghadang Mahesa Amping. Sejenak Mahesa Amping memperhatikan orang di hadapannya itu, dari wajahnya yang pucat sekilas Mahesa Amping dapat pertanda bahwa orang di hadapannya telah menguasai kekuatan hawa dingin yang tinggi. Ternyata hari ini aku berjodoh dapat berkenalan dengan Ki Karma Pala daripada pokan teratai putih, berkata Mahesa Amping sebagai seorang senapati yang banyak mengetahui banyak orang tersohor di Bali Dwi Pak dari para prajurit delik sandinya. Aku sudah melihat sedikit kemampuanmu ketika berhadapan dengan dua orang pengikutku, jangan anggap bahwa kamu akan mudah menghadapiku, berkata orang yang dipanggil Ki Karma Pala oleh Mahesa Amping. Mudah-mudahan sedikit kemampuanku ini tidak mengecewakan Ki Karma Pala, berkata Mahesa Amping sambil menjurai cambuknya. Sementara tiga belas orang daripada pokan teratai putih sudah mengepungki jabaran tas. Tetapi tidak mengurangi ketenangan dirinya. Ternyata ki jabaran tas mempunyai ketabahan yang tinggi, meski masih sangsi apakah dirinya akan mampu menghadapi keroyokan tiga belas orang daripada pokan teratai putih. Demikianlah, tanpa aba-aba apapun, ketiga belas orang daripada pokan teratai putih sudah langsung mengeroyokki jabaran tas seperti sekumpulan serigala buas mengejar mangsanya. Ternyata ki jabaran tas punya sedikit kemampuan, tidak langsung gentar dan langsung menghadapi setiap serangan orang-orang bersenjata cakra itu dengan tongkat panjangnya. Maka terjadilah sebuah pengeroyokan yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Juga menggetarkan hati Mahesa Amping yang telah dihadang oleh Ki Karma Pala tanpa dapat bisa membantu. Hari ini akan ada dua mayat di hutan mada ini, tanpa pemakaman, berkata Ki Karma Pala sambil mengeluarkan senjata cakranya langsung menyambar menyerang ke arah tubuh Mahesa Amping. Pukulan yang kuat, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika berhasil mengelak serangan cakra Ki Karma Pala yang berdesing lewat beberapa jengkal dari kepalanya. Mahesa Amping tidak menganggap permahlawannya itu, dan tidak ingin menjadi sasaran empuk terus-menerus dari senjata cakra di tangan Ki Karma Pala. Maka sambil menunduk menghindari serangan Ki Karma Pala, cambuknya telah dihentakannya melecut ke arah tubuh Ki Karma Pala. Ternyata Ki Karma Pala telah memperhitungkan keadaan itu, dirinya tidak mundur ke belakang, malahan bergeser sedikit sambil maju ke depan mendekati Mahesa Amping tentunya dengan menusukan cakranya ke perut Mahesa Amping. Diam-diam Mahesa Amping kagum atas kecerdikan. Lawannya itu mengelak serangannya yang tidak terbawa arus permainan cambuk Mahesa Amping dalam pertempuran jarak jauh. Kembali Mahesa Amping mundur selangkah sambil menghentakkan ujung cambuknya, tapi tetap saja Ki Karma Pala merangsak maju balas menyerang. Sementara itu Mahesa Amping masih sempat memperhatikan keadaan Ki Jabarantas, meski baru mengenalnya di hati Mahesa Amping sudah ada rasa kekhawatiran atas diri Ki Jabarantas. Ternyata Ki Jabarantas masih sanggup bertahan meski dengan mengeluarkan tenaga yang hampir terkuras habis. Maka ada timbul keinginan hati untuk mempercepat pertempurannya dengan Ki Karma Pala. Bukan main kagetnya Ki Karma Pala ketika hampir saja cakranya menyambar kepala Mahesa Amping, ternyata Mahesa Amping tidak mundur bahkan seperti menjemput cakra itu. Keterkejutan Ki Karma Pala dimanfaatkan oleh Mahesa Amping dengan sambil merunduk menghindari cakra di atas kepalanya, sebuah kaki Mahesa Amping langsung merangsak menembus perut Ki Karma Pala. Bukh! Tendangan Mahesa Amping berhasil bersarang di perut Ki Karma Pala. Untungnya Mahesa Amping tidak menyalurkan tenaga cadangannya yang dasyat, hanya seperlima kekuatannya. Namun tetap saja Ki Karma Pala seperti merasakan perutnya terhantam bongkahan batu besar. Terlihat Ki Karma Pala terjungkal jatuh ke bumi. Mahesa Amping tidak mengejarnya, malahan langsung terbang menerjang 13 orang pada pokan teratai putih. Maka dengan sekali terjangan itu langsung tiga orang pada pokan teratai putih terjengkang terkena ujung-ujung cambuk Mahesa Amping. Ketiga orang dari pada pokan teratai putih itu sudah menjadi pingsan tidak dapat bangkit berdiri. Terima kasih telah mengurangi lawanku, berkata Ki Jabaran Tas kepada Mahesa Amping sambil menghalau sebuah serangan dan balas menyerangnya. Namun di saat yang bersamaan, pendengaran Mahesa Amping dapat mendengar angin mendesir di belakang punggungnya. Pisau terbang, berkata Mahesa Amping sambil memeringkan badannya. Ser. Sebuah pisau terbang lewat hanya sebatas dua jari dari punggungnya dan terus melaju begitu cepat sepertinya dilempar oleh seorang ahli dengan kekuatan yang nyaris sempurna. Beres. Pisau terbang itu telah menembus salah seorang daripada pokan teratai putih yang paling dekat dengan Mahesa Amping, tepat di dadanya. Terlalu, berkata Mahesa Amping dalam hati dengan perasaan hati gerah mengetahui siapa pemilik pisau terbang itu. Namun ketika Mahesa Amping berbalik badan, dilihatnya sebuah bayangan melesat di belakang Ki Karma Pala. Hari memang sudah mulai gelap, mengeburkan pandangan di sekitar padang gumuk hutan mada itu. Belum sempat Mahesa Amping berpikir apa yang dilakukan oleh bayangan hitam itu, ternyata bayangan hitam itu tidak berbuat apapun kepada Ki Karma Pala, bayangan hitam itu terus melesat mendekati puturan itu. Mahesa Amping berpikir cepat, tahu apa yang diinginkan oleh bayangan hitam itu. Ternyata dogaan Mahesa Amping tidak melesat jauh, bayangan hitam itu sudah menyambar bayi yang berada di samping puturan itu yang masih terluka tidak dapat berbuat apapun. Ki Karma Pala ternyata juga ikut melihat semua yang terjadi. Tapi, kejadian itu terjadi dengan begitu cepat. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah bayangan hitam itu yang melesat seperti terbang langsung menyambar bayi di samping puturan itu dan terus melesat lagi begitu cepatnya hilang di kegelapan malam di kerepatan dan kerimbunan hutan mada. Kepung mereka, jangan sampai meninggalkan tempat ini, berteriak Ki Karma Pala kepada para pengikutnya untuk mengepung Mahesa Amping dan Ki Jabarantas. Sementara Ki Karma Pala sudah melesat berlari mengejar ke arah menghilangnya bayangan hitam itu. Mahesa Amping yang ingin mengejar bayangan hitam itu tidak dapat berbuat apa-apa selain menghadapi orang-orang daripada pokan teratai putih. Mahesa Amping tidak dapat lagi bermain-main, kekhawatiran dirinya terhadap bayi itu telah memenuhi perasaan dan pikirannya. Maka sesuatu yang luar biasa telah terjadi, Ki Jabarantas sempat tercenung melihat bagaimana Mahesa Amping merobohkan lima orang pengeroyuknya dengan sekali serangan, lima orang sudah seperti tersapu terhantam tangan, kaki dan cambuk Mahesa Amping yang bergerak dengan begitu cepatnya telah menghajar lima orang daripada pokan. Teratai putih yang langsung terjengkang jatuh tidak bergerak bingsan. Lawanmu sudah sedikit berkurang, layanilah mereka. Aku mengejar orang yang mencuri bayi itu, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jabarantas sambil melesat terbang masuk ke dalam hutan pada arah bayangan hitam dan Ki Karma Pala menghilang. Aku akan menyusulmu, berkata Ki Jabarantas sambil mengayunkan tombaknya ke sana kemari menghadapi lawannya yang sudah berkurang. Sementara itu Mahesa Amping sudah masuk ke dalam kegelapan hutan mada yang pekat. Untunglah pendengaran Mahesa Amping yang sangat tajam dan terlatih dapat memberdakan suara jerit binatang kecil di hutan yang panik terusik. Ke arah itulah langkah kaki Mahesa Amping berlari di kegelapan malam hutan mada. Sementara itu di waktu yang sama di pedalaman hutan mada telah terjadi pertempuran yang begitu mencekam, sebuah pertempuran antara Ki Karma Pala dengan seorang wanita yang masih saja mendekap rat seorang bayi di tangannya. Mengapa ayah masih saja memburuku, apakah ayah belum puas telah memisahkan ayah bayi ini dari kami? Berkata wanita itu mengelak sambaran senjata cakra yang ternyata adalah putri Ki Karma Pala sendiri. Kalian telah memalukan aku, berkata Ki Karma Pala sambil menerjang wanita yang ternyata putrinya sendiri. Tapi dengan gesit wanita itu dapat menghindari serangan Ki Karma Pala yang terlihat begitu bernafsu untuk menghabisi nyawanya. Aku tidak mau keturunanku berpindah arah berpegang kepada panutan lain, itulah sebabnya bahwa malam ini lebih baik melihat kalian mati, berkata Ki Karma Pala yang kembali melakukan serangan yang semakin dasyat. Akhirnya setelah beberapa jurus berlalu, terlihat wanita yang tidak bersenjata dan masih mendekap rat bayi itu mulai kewalahan. Penaganya mulai tiris menyusut. Anak Durhaka, berkata Ki Karma Pala kepada wanita itu ketika tangannya yang tidak memegang cakra berhasil menghantam rahang kanan wanita itu. Terlihat wanita itu terjungkau jatuh ke bumi, namun tetap mempertahankan bayi yang ada di dalam dekapannya dengan memilih badan di sisi lain yang harus membentur tanah dan batu di pedalaman hutan mada itu. Malam ini aku harus membunuh darah dagingku sendiri, selamanya, berkata Ki Karma Pala berjalan perlahan mendekati wanita itu. Terlihat wanita itu menatap nanar wajah Ki Karma Pala, ayahnya sendiri. Mencoba membuka matanya ingin membuktikan sejauh mana perasaan seorang ayah yang dulu sangat mencintainya, memanjakannya. Metal wanita itu masih terbuka, meski seluruh tubuhnya terasa begitu lemah. Jangan kamu kira aku tidak dapat melakukannya, berkata Ki Karma Pala yang sudah berada dekat dengan wanita itu sambil mengangkat senjata cakranya siap diayunkan ke arah kepala wanita itu. Cepat ayunkan cakramu wahai ayahku. Bunuhlah putrimu ini yang dulu begitu kau manjakan, yang dulu pernah kau kasihi sebagaimana aku mengasihimu. Berkata wanita itu dengan suara yang datar dan matu yang masih terbuka lebar tidak ingin berkedip sedikit pun menatap wajah Ki Karma Pala ayahnya. Terima kasih telah menonton!